KIN VE YANG TERTAWA KERING KAMU MASIH TERTAWA APAKAK KAU PIKIR AKU TIDAK AKAN MEMBERIMU PELAJARAN PEMBULUH DARAH RAJA MENONJOL ANAK-ANAK NAKAL INI BENAR-BENAR MINTA DIHAJAR AKU HANYA MENUNGGU WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBERIMU KEJUTAN KIN VE YANG TERTAWA MENGEJEC SANG RAJA MEMUTAR MATANYA DAN BERTANYA Jika LU YUN FENG ADALAH SEPUPUMU, LALU BAGAIMANA DENGAN LU YUN TIAN LU YUN TIAN BATUK-BATUK DIA ADALAH SETAN DALAM DIRIKU KIN VE YANG BATUK KERING SETAN BATIN SANG RAJA DAN DUA ORANG LAINNYA SALING BERPANDANGAN RAJA DEWA MERASA BINGUNG TIDAK, AKU INGAT KAU MENGATAKAN BAHWA IBLIS DALAM DAN SEPUPUMU SUDAH MATI MENGAPA MEREKA MASI BERADA DI KERAJAAN DEWA DAN BAHKAN DI DINASTI TENGAH INI CERITANYA PANJANG NANTI AKU CERITAKAN KALAU ADA WAKTU HAL TERPENTING SAAT INI ADALAH BERURUSAN DENGAN DONG TIANCHEN KIN VE YANG MENGGELENGKAN KEPALANYA JANGAN MENGGANTI TOPIK TERLALU CEPAT APAKAH KAU YANG MENGATUR KEMUNCULAN IBLIS DALAM DAN SEPUPUMU SANG RAJA BERTANYA IA, KARENA KAMI TIDAK DAPAT MEMIKIRKAN CARA UNTUK MENYELAMATKANMU JADY KAMI MEMINTA BANTUAN MEREKA KIN VE YANG MENJAWAB DENGAN JUJUR SETIDAKNYA KAMU PUNYA HATI NURANI TAPI PERCAYALAH PADAKU Jika kau berani menyembunyikan sesuatu dariku di masa depan Aku tidak akan membiarkanmu lolos SANG RAJA MENDENGUS Aku tidak akan melakukannya Aku tidak akan melakukannya KIN VE YANG MELAMBAIKAN TANGANNYA DAN TERSENYUM MEMINTA MAAF SANG RAJA MEMUTAR MATANYA DAN BERKATA BAIKLAH, PERGILAH DAN BUATLAH PENGATURAN DONG TIANCHEN INI APAPUN YANG TERJADI TIDAK BOLEE DIBIARKAN MENINGGALKAN EMPAT BENUA BESAR HIDUK-HIDUP DIPAHAMI KIN VE YANG MENANGGU Setelah percakapan itu berakhir KIN VE YANG MENOLEK KEILMUAN GILA DAN SERIGALA BERMATA PUTH Dan bertanya, apakah aku sudah memberitahu mereka Tentang mata kekosongan milik sepupuku Iya Selain itu, Raja dan yang lainnya juga datang ke dunia kura-kura hitam Dan telah menanyakan tentang situasi kita di masa lalu Mengenai situasi Lu Ji Ajin Mereka pasti telah mendengar sesuatu Kata orang gila Saya terlalu ceroboh KIN VE YANG menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Kejutan yang ia harapkan telah hilang Dan ia bahkan mendapat tamparan Sungguh suatu kehilangan Ngomong-ngomong, apakah Dong Tian Chen ini Benar-benar memandang rendah kita Kau benar-benar berani meninggalkan Klan Naga Ilahi Ungu Emas sendirian Serigala bermata putih mengerutkan kening Apakah menurutmu dia ingin pergi Dia terlalu malu untuk terus tinggal di Klan Naga Ilahi Ungu Emas Orang gila itu mencibir Berkomplot melawan Raja berarti Menyinggung seluruh Klan Naga Ilahi Ungu Emas Bahkan jika Dong Tian Chen ingin tinggal Klan Naga Ilahi Ungu Emas tidak akan mengizinkannya Oleh karena itu, sebaiknya dia pergi sendiri Jika tidak, dia akan diusir oleh Klan Naga Ilahi Ungu Emas Itu akan lebih memalukan Ayo pergi Pergi dan temukan Mu Qing Qin Fei Yang melambaikan tangannya Berani bersekongkol melawan Raja Persoalan ini tidak akan berakhir begitu saja Halaman Mu Qing dan Mu Tianyang Di aula Mu Qing mengaktifkan mata yang melihat segalanya Dan tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu Apakah kamu menemukannya? Katakan sesuatu Jangan diam terlalu lama Orang gila itu menatap Mu Qing dan berkata dengan marah Jangan terburu-buru Qin Fei Yang menghibur si gila Setelah beberapa saat, Mu Qing akhirnya bereaksi Dia menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan berkata Orang ini tampaknya telah pergi ke benua timur Sepertinya Mereka bertiga tercengang Mengapa begitu ambigu? Mu Qing berkata Dia sekarang berada di wilayah laut yang aneh Tapi aku belum pernah ke tempat ini Jadi aku tidak yakin apakah ini benua timur Wilayah laut Ketiganya saling berpandangan dan menundukkan kepala untuk berpikir Tampaknya hanya benua timur yang memiliki wilayah laut di kerajaan ilahi Dia sedang terburu-buru Sepertinya dia sedang pergi ke suatu tempat Mu Qing berbicara lagi Terburu-buru Ketika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mendengar ini Mereka tidak bisa menahan gemetar Mereka berkata serempak Dia akan kembali ke dinasti tengah Kembali ke dinasti tengah Lalu, apakah dia tidak akan meminta bantuan? Mu Qing terkejut Memang seharusnya begitu Setelah mengalami penghinaan yang begitu besar di empat benua besar kali ini Dia pasti tidak akan melepaskannya Mata Qin Fei Yang berkedip Orang ini jelas merupakan masalah besar Dia menatap Mu Qing dan berkata Jangan terburu-buru berkultivasi dalam pengasingan Temani kami untuk menemukannya Oke Mu Qing mengangguk Tidak mungkin Tubuh fisik Dong Tian Chen telah hancur Dia tidak bisa memasuki benua timur secepat itu Tapi tiba-tiba Orang gila itu mengerutkan kening Wilayah klan naga ilahi emas ungu berada di pedalaman benua utara Jarak antara benua utara dan benua timur cukup jauh Karena benua utara dan benua timur setara dengan dua benua yang berdiri sendiri Dan tubuh fisik Dong Tian Chen telah hancur Jadi dia tidak bisa membuka lorong ruang waktu Apalagi menggunakan waktu instan Kecepatan tercepat yang bisa dia lakukan adalah kecepatan normal Bagaimana Dong Tian Chen bisa menyeberangi benua timur Dan memasuki wilayah laut dari pedalaman benua utara dalam waktu sesingkat itu Mu Qing berkata Seseorang membantunya Siapa? Orang gila itu sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga Sepertinya itu seseorang dari Ras Laut Kata Mu Qing Seseorang dari Sirace Bukankah Raja mengatakan bahwa Dong Tian Chen pergi sendirian Mengapa seseorang dari Sirace terlibat? Orang gila itu mengerutkan kening Dong Tian Chen tidak bodoh Tubuhnya telah hancur Jadi akan sangat sulit baginya untuk kembali ke dinasti tengah sendirian Dan orang-orang dari Ras Laut membenci kita sampai ke tulang Ditambah dengan identitas dan status Dong Tian Chen Selama Dong Tian Chen membuka mulutnya dan menjanjikan cukup banyak keuntungan Tentu saja akan ada banyak orang yang bersedia mengawalnya kembali Mata Qin Fei yang berbinar Dia segera meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama mereka bertiga Membuka lorong ruang waktu Dan turun ke Pulau Dewa Laut Pulau Dewa Laut tidak ada lagi Para penyintas yang tersisa dari Ras Laut tidak berani membangun kembali Pulau Dewa Laut Sehingga pulau itu kini menjadi lautan tak berbatas yang bergemuruh dengan ombak besar Mu Qing terus membuka mata langitnya untuk memeriksa lokasi Dong Tian Chen Dia mengamati wilayah laut di sekitarnya dan akhirnya melihat ke depan dan berkata Kejar dalam garis lurus Qin Fei yang memiliki dua tingkat niat Dao Surgawi Asal dia menggunakan waktu instan, dia pasti bisa mengejar Dong Tian Chen Namun Qin Fei yang tidak mengejarnya secara langsung Tetapi mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan mengirim pesan kepada Lu Jia Jin Tetapi Setelah menunggu beberapa saat, Lu Jia Jin tidak menjawab Ada apa? Si gila dan dua orang lainnya menatapnya dengan bingung Saya ingin bertanya kepada sepupu saya tentang situasi ini Tetapi dia tidak menjawab Qin Fei yang tak berdaya menyingkirkan batu transmisi suara ilahi Mungkin sekarang tidak nyaman Kata orang gila Baiklah, kami kejar duluan Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menyapu mereka bertiga ke kedalaman laut Anggota Sirace ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan mereka semua Mata orang gila itu berkilat karena niat membunuh Bukan tidak mungkin untuk menyingkirkan semuanya Namun, apakah Anda menyadari adanya masalah? Qin Fei yang merenung Masalah apa? Si gila dan dua orang lainnya menatapnya dengan bingung Dong Tianchen ingin kembali ke dinasti tengah Apakah Dong Han Zhong dan Dong Qin tidak tahu tentang ini? Bahkan jika Dong Tianchen tidak memberitahu mereka Mereka seharusnya sudah memikirkannya ketika melihat Dong Tianchen pergi sendirian Karena selain dinasti tengah, Dong Tianchen tidak punya jalan keluar lain Tetapi mengapa mereka berdua tidak membantunya? Belum lagi hal lain, setidaknya mereka bisa mengawalnya kembali Lagi pula, dengan kekuatan Dong Han Zhong dan Dong Qin, lebih aman baginya untuk dikawal oleh mereka daripada oleh klan laut Kata Qin Fei yang Masalah ini Itu memang sedikit menggugah pikiran Si gila dan dua orang lainnya mengangguk Mereka melaju secepat kilat Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak binatang laut Namun, di empat benua, siapa yang tidak mengenal Qin Fei yang dan yang lainnya? Siapa yang tidak mengenal Qin Fei yang dan lainnya? Bahkan tempat-tempat terpencil dan desa-desa kecil pun tahu keberadaan mereka Jadi, tidak ada satupun binatang laut yang berani menghalangi jalan Mereka bukan saja tidak berani menghalangi jalan Tetapi saat melihat Qin Fei yang dan yang lainnya Mereka langsung lari terbirit-birit seakan-akan sedang berlari menyelamatkan diri Pada saat yang sama Di langit di atas laut Laut ini benar-benar berbeda dari laut tempat Qin Fei yang dan yang lainnya berada sekarang Meskipun laut tempat Qin Fei yang dan yang lainnya berada sekarang Meskipun ombaknya bergulung-gulung, langitnya biru dan tak berawan Tetapi di sini, gelap dan suram Badai yang menderu dan ombak yang bergulung-gulung bahkan lebih mengerikan Itu adalah seorang pemuda berjubah emas dengan beberapa pasang sayap emas di punggungnya Dia mengaktifkan moment of time dan membawa Dong Tianchen saat dia melesat di udara seperti sambaran petir Hai Zidong, lebih cepat Dong Tianchen mendesak, matanya sedikit muram Tuanku, ada apa? Pemuda yang bernama Hai Zidong menatapnya dengan curiga Saya punya firasat tidak enak Dong Tianchen berkata dengan suara yang dalam Perasaan tidak enak Hai Zidong tertegun dan berkata sambil tersenyum Kamu pasti salah Saya harap begitu Dong Tianchen bergumam Namun tiba-tiba matanya bergetar dan dia berteriak Oh tidak, aku lupa tentang dia Apa? Hai Zidong terkejut lagi Pemilik mata yang melihat segalanya Mu Qing Jika Qin Fei yang tahu bahwa aku kembali ke dinasti tengah sendirian Mereka pasti akan memburuku Dong Tianchen berkata dengan suara yang dalam Itu tidak mungkin Saat itu, Qin Fei yang tidak berada di wilayah klan naga ilahi emas ungu Selain itu, ketika kamu datang kepadaku dan memintaku untuk membawamu kembali ke dinasti tengah Tidak ada seorang pun yang melihatmu Hai Zidong terkejut Saya tidak bisa ceroboh Apapun bisa terjadi pada Qin Fei yang Kata Dong Tianchen Hai Zidong panik ketika mendengar ini dan berkata dengan cemas Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, ini sudah kecepatan maksimal saya Dong Tianchen mengamati sekeliling dan bergumam Kuharap aku hanya terlalu banyak berpikir Bajingan, tunggu sampai aku kembali ke dinasti tengah dan merekonstruksi tubuhku Aku pasti akan membawa orang ke sini untuk membantai Qin Fei yang dan bajingan-bajingan itu Dan klan naga ilahi emas ungu Ya, kata Zidong Ya Klan naga ilahi emas ungu, raja ilahi, pemimpin tertinggi ras manusia Dong Han Zhong, Dong Qin, Lu Yun Feng, dan Lu Yun Tian Aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang Dong Tianchen menganggu Matanya dipenuhi niat membunuh Kau memang kejam Hai Zidong bergumam dengan ekspresi mengjilat dan bertanya Bagaimana dengan hal yang kau janjikan padaku Jangan khawatir Selama kau membawaku kembali ke dinasti tengah Aku berjanji akan memberimu beberapa warisan Dan membiarkanmu menguasai kehendak dao surgawi Kau bahkan mungkin memiliki kesempatan Untuk membalas dendam atas ayahmu dan klanmu Kata Dong Tianchen Terima kasih, Guru Hai Zidong sangat gembira Dia berusaha lebih keras untuk membawa Dong Tianchen kembali ke dinasti tengah 4252 Weng Gelombang Sekitar satu jam kemudian Batu ilahi transmisi suara Qin Fei yang berdering Saat dikeluarkan, itu adalah Lu Jiajin Dia segera berhenti dan mengaktifkan batu ilahi transmisi suara Sosok Lu Jiajin muncul sambil tersenyum Aku bersama Dong Han Zhong dan Dong Qin Jadi tidak nyaman untuk berbicara denganmu Apakah ada yang kau butuhkan dariku? Dalam Qin Fei yang mengangguk, di mana setan dalam Dia masih bersama Dong Han Zhong dan Dong Qin Lu Jiajin tersenyum Benarkah begitu? Qin Fei yang akhirnya mengerti, kami mengejar Dong Tianchen Jadi kami ingin bertanya kepadamu tentang situasinya Begitu cepat Lu Jiajin tercengang Sejujurnya, kelompok monarklah yang cepat Jika mereka tidak mengirimiku pesan, aku tidak akan tahu kalau Dong Tianchen pergi sendirian Qin Fei yang tersenyum tipis Jadi seperti itu Sepertinya tindakan Dong Tianchen benar-benar membuat marah kelompok raja Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tertawa Dong Tianchen ini begitu konyol hingga dia imut Menurut mata langit menusuk milik Mu Qing Ada anggota suku laut yang mengawal Dong Tianchen kembali ke dinasti tengah Jadi kami ingin mencegat mereka Tetapi kami tidak tahu banyak tentang situasi di laut ini Jadi kami ingin bertanya kepada Anda Kata Qin Fei yang Lu Jiajin mengangguk Terakhir kali di dunia penyu hitam Aku sudah memberitahumu bahwa ada laut di antara empat benua dan dinasti tengah Laut ini disebut Laut Tabu Dan Laut Tabu memiliki batasannya sendiri Kamu tidak dapat membuka saluran transmisi ruang waktu atau menggunakan transmisi suara Laut Tabu Kelompok Qin Fei yang berempat saling bertukar pandang Jika aku tidak salah Dong Tianchen seharusnya sudah memasuki Laut Tabu sekarang Tapi jangan khawatir Meskipun Dong Tianchen sudah memasuki Laut Tabu Kamu masih bisa mengejarnya karena menyeberangi Laut Tabu Untuk mencapai dinasti tengah akan memakan waktu setidaknya satu bulan Dalam situasi di mana Anda tidak dapat membuka saluran transmisi ruang waktu Dengan dua dao surgawi Anda Anda dapat menghancurkannya dengan cepat Lu Jiajin tersenyum Itu bagus Qin Fei yang menghela napas lega Selama dia bisa mengejar Itu tidak masalah Bagaimana kalau begini Aku akan memberimu satu set koordinat Dan kau bisa langsung berteleportasi keluar Tabu Ocean Saat itu Akan lebih mudah untuk mengejar mereka Setelah mengatakan itu Lu Jiajin memberinya satu set koordinat Ini koordinat yang saya inginkan Qin Fei yang sangat gembira Ada satu hal lagi Dong Han Zhong bukanlah orang yang sederhana Mungkin aku bisa memanfaatkannya Mata Lu Jiajin bersinar Dong Han Zhong Mereka berempat bertukar pandang dan menatap Lu Jiajin dengan curiga Itu benar Menurut pengamatanku Dong Han Zhong ini adalah orang yang sangat ambisius dan penuh perhitungan Saat itu Dia ingin menggunakan iblis batin untuk menyingkirkan Dong Tianchen Selain itu Ketika bos Jidan yang lainnya mengumumkan bahwa mereka akan membunuh Dong Tianchen Dia juga sangat bersemangat Dia bahkan menghentikan Dong Qin untuk membantu Dong Tianchen Kata Lu Jiajin Jadi begitu Sebelumnya, kami masih berdiskusi mengapa Dong Han Zhong dan Dong Qin tidak mengawal Dong Tianchen kembali ke dinas di tengah Ternyata mereka masing-masing punya motif tersembunyi Serigala bermata putih memamerkan tarinya Oleh karena itu, jika kita dapat memanfaatkan Dong Han Zhong ini, dia akan sangat membantu kita Tentu saja Di masa depan, dia pasti akan menjadi masalah besar Karena orang seperti ini adalah yang paling menakutkan Mereka mampu melakukan apa saja Kata Lu Jiajin Memang, Qin Fei yang mengangguk Baiklah, kalian pergilah dan buru Dong Tianchen terlebih dahulu Setan dalam dan aku juga punya beberapa hal yang harus dihadapi Lu Jiajin tersenyum Apa itu? Qin Fei yang menatapnya dengan bingung Pertama-tama, ada kekuatan besar di belakang Dong Tianchen Kita harus menyelidiki kekuatan ini secara menyeluruh Dan latar belakang Dong Han Zhong dan Dong Qin Hal lainnya, terus terang saja, adalah menimbulkan masalah Lu Jiajin tersenyum Menimbulkan masalah Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang Mengapa keadaan menjadi semakin membingungkan Dengan menimbulkan masalah, kami menggunakan masalah Dong Tianchen untuk membangun momentum Belum lama ini, Dong Tianchen bersikap sombong dan tidak bermoral di klan naga ilahi emas ungu Dia bahkan secara terbuka mengatakan bahwa makhluk-makhluk dari empat benua adalah sampah Kata-katanya sudah membuat marah semua orang Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan ini dan membiarkan masalah ini terus berkembang Akan lebih baik jika mencapai titik di mana keempat benua dan dinasti tengah berselisih Dengan cara ini, ketika calon raja dan yang lainnya menyatakan perang terhadap dinasti tengah Makhluk dari empat benua secara alami akan bergabung dengan raja dan yang lainnya untuk menghadapi dinasti tengah Lu Jiajin tersenyum Mustahil Dong Tianchen berani mengatakan sesuatu seperti itu Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut Bukankah ini sengaja memprovokasi perang antara empat benua dan dinasti tengah Sungguh rekan setim yang tidak berguna Tidak Bagi mereka, Dong Tianchen adalah asisten yang saleh Karena ini adalah kesempatan besar di depan mereka Dia juga sudah kehilangan akal sehatnya Faktanya, dia adalah orang yang cukup menakutkan saat dia sedang tenang Contohnya, ketika dia menghadapi 3000 inkarnasi di kota Qingtian Dia sengaja bertindak lemah dan menghindari 3000 inkarnasi untuk menyesatkan Anda Agar berpikir bahwa 3000 inkarnasi itu dapat menghancurkan domen pembunuh dewa miliknya Tetapi pada kenyataannya, itu tidak berhasil sama sekali Karena iblis dalam tidak dapat menghancurkan domen pembunuh dewa Bahkan setelah mengaktifkan wujud sejati raja iblis dan tujuh hukum Lu Jiajin menggelengkan kepalanya Ini, Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang Mereka tidak menyangka Dong Tianchen begitu pintar Mu Qing sedang menyendiri dan tidak tahu banyak tentang Dong Tianchen Jadi dia tidak mengatakan apapun Jadi, apakah itu Dong Tianchen? Dong Han Zhong, Dong Qin, atau Dong Xin Kita tidak boleh meremehkan mereka Ada situasi lain Apakah raja dan yang lainnya memberi tahu Anda? Bahkan kelima domen mereka memiliki batas waktu Mereka hanya dapat diaktifkan sekali sehari selama satu jam setiap kalinya Lu Jiajin tersenyum Batas waktu Mereka berempat saling berpandangan Mereka benar-benar tidak menduga hal ini Raja dan yang lainnya tidak menyebutkan hal ini sebelumnya Mereka seharusnya sibuk mengurus hal-hal lain dan mengabaikan hal ini Setelah mengetahui ini, kamu seharusnya tahu bagaimana cara menghadapinya di masa mendatang Lu Jiajin bertanya sambil tersenyum Dalam Qin Fei Yang mengangguk Baiklah Ayo kita berpisah Lu Jiajin mematikan batu suara dewa Qin Fei Yang juga menyingkirkan batu suara dewa Matanya berkilat dingin saat dia membuka terowongan ruang waktu Mereka berempat melangkah masuk satu demi satu Momen berikutnya Mereka tiba di langit di atas lautan yang tidak dikenal Di depan mereka, ombak besar bergulung-gulung dan angin menderu Langit juga tertutup awan gelap Melihatnya, seluruh laut tampak gelap dan dipenuhi aura berat Menatap langit di atas mereka, tampak cerah dan tak berbatas Itu adalah dunia yang sepenuhnya berbeda Kami benar-benar menghemat banyak waktu Orang gila itu memamerkan giginya Ayo pergi Mereka seharusnya tidak melarikan diri jauh Aku juga ingin melihat siapa dari klan laut yang berani melawan kita Qin Fei Yang menyapu mereka berempat dan mengaktifkan waktu sesaat Memasuki laut di depan mereka seperti kilat Saat mereka memasuki laut Mereka segera merasakan kekuatan aturan yang tak terlihat menindas mereka Orang gila mencoba Dia benar-benar tidak bisa membuka terowongan ruang waktu Dan tidak bisa mengaktifkan batu suara ilahi Lebih-lebih lagi Bada yang menderu di atas laut pun mengandung hal mematikan yang amat mengerikan Makhluk biasa tidak mungkin bisa masuk ke tempat ini sama sekali Penguasa kerajaan ilahi seharusnya tidak mengira bahwa pasukan penguasa Yang melindungi dinasti tengah akan menjadi kaki tangan kematian Dong Tianchen Serigala bermata putih tertawa Tanpa kekuatan aturan, Dong Tianchen dapat menggunakan terowongan ruang waktu Untuk langsung berteleportasi ke perbatasan antara dinasti tengah dan empat benua Selama dia mencapai batas, melangkah ke wilayah dinasti tengah hanya selangkah lagi Siapa yang bisa membunuhnya? Ini adalah dunia yang tidak dapat diprediksi Orang gila itu mencibir Namun Mereka tidak tahu Tepat saat mereka menghilang ke kedalaman laut Beberapa binatang laut muncul dari air dan menatap ke arah Dimana Qin Fei Yang dan tiga lainnya menghilang Mata besar mereka bersinar dengan cahaya yang ganas Tidak lama setelah itu Mengaum Di kedalaman samudera tabu Seekor binatang laut bergegas keluar dari laut Dan menimbulkan gelombang besar di depan Hai Zidong dan Dong Tianchen Itu adalah seekor penyu laut Tubuhnya panjangnya ratusan kaki Seperti gunung Memancarkan aura yang menakutkan Hah Hai Zidong terkejut Namun Dong Tianchen sangat tenang dan berteriak Kamu berani menghalangi jalanku Jangan salah paham Raja ini tidak ada di sini untuk menghentikanmu Raja ini datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Rekan-rekanku telah mengirim berita Qin Fei Yang Raja Serigala bersayap emas Si Gilamo Dan Mu Qing juga telah memasuki lautan terlarang Kata penyu laut itu dengan suara yang keras dan nyaring Memperlihatkan bahwa kekuatannya tidak lemah Apa? Mereka benar-benar datang Wajah Hai Zidong berubah saat mendengar ini Wajah Dong Tianchen juga menjadi muram Hal yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi Mengapa bajingan-bajingan ini begitu gigih? Kecepatan mereka sangat cepat Anda tidak bisa melarikan diri sama sekali Jadi cepatlah cari jalan keluar Setelah penyu laut selesai berbicara Ia bersiap untuk menyelam ke laut dan pergi Tunggu Dong Tianchen buru-buru berteriak Ada apa? Penyu laut menatapnya dengan curiga Tolong aku Asalkan kau bisa menolongku melarikan diri Aku pasti akan membalas budimu Tidak ada jalan lain Tubuhnya hancur Hai Zidong belum memahami kehendak langit Jadi mustahil baginya untuk menandingi Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya Jadi, ia hanya bisa meminta bantuan kura-kura laut Mustahil Raja ini tidak mampu menyinggung orang-orang ini Datang untuk memberi tahu Anda sekarang sudah merupakan penghormatan bagi dinasti tengah Raja ini tidak akan mengambil risiko untuk Anda Raja ini juga percaya bahwa tidak ada binatang laut di lautan tabu yang bersedia menjadi musuh Qin Fei Yang untuk Anda Penyu laut itu menggelengkan kepalanya dan langsung menyelam ke dalam laut dan menghilang Jangan pergi, asal kamu mau membantuku Apapun keinginanmu, aku akan setuju Dong Tianchen berteriak dengan cemas Percuma saja Sekarang di empat benua besar, kecuali orang yang gegabuh sepertiku Siapa yang berani melawan Qin Fei Yang dan yang lainnya Hai Zidong panik dan wajahnya penuh penyesalan Itu benar Dia sudah menyesal telah membantu Dong Tianchen Jika dia tahu bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya akan datang untuk membunuh Dong Tianchen Dia tidak akan terlibat dalam kekacauan ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati Apa maksudmu? Kau ingin meninggalkanku dan melarikan diri sendirian? Dong Tianchen menatap Hai Zidong dengan muram Tidak, tidak Hai Zidong buru-buru melambaikan tangannya untuk menyembunyikan rasa bersalahnya 4253 Penglihatan macam apa yang dimiliki Dong Tianchen Dia bisa tahu sekilas bahwa Hai Zidong berbohong Kalau dulu, kalau berani berbohong seperti ini Dia pasti tidak akan memberi ampun Namun sekarang sudah berbeda Meskipun kekuatan Hai Zidong tidak terlalu bagus Dia adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkannya saat ini Jangan khawatir Asalkan kamu patuh padaku Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk Saat kita kembali ke dinasti tengah Aku tidak hanya akan membiarkanmu menguasai kehendak surga Tetapi juga memberimu senjata dominator tingkat tinggi Dong Tianchen menaikkan harga lagi Kehendak surga dan senjata dominator tingkat tinggi Bagi seseorang seperti Hai Zidong Itu adalah godaan besar Terima kasih, Tuhan Wajah Hai Zidong dipenuhi rasa terima kasih Namun dalam hatinya Dia tidak peduli Jika dia kehilangan nyawanya Lalu apa gunanya kehendak langit dan senjata dominator tingkat tinggi Tetapi identitas Dong Tianchen membuatnya sangat takut Apa yang harus dia lakukan? Dia benar-benar tidak ingin menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya Di matanya, Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti iblis Ayo kita lanjutkan perjalanan kita Pasti ada jalan Kata Dong Tianchen Baiklah Hai Zidong menganggup dan menyapu Dong Tianchen Mengaktifkan waktu sesaat dan menerobos langit bagaikan kilat Namun dalam hatinya Dia telah merenung Dalam situasi ini Cara apa lagi yang bisa dia lakukan? Qin Fei Yang telah menguasai dua kehendak surga Dan beberapa kali lebih cepat darinya Cepat atau lambat Dia akan menyusul mereka Ketika saatnya tiba Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat bahwa Dia sedang mengawal Dong Tianchen kembali ke dinasti tengah Jadi mereka pasti tidak akan bersikap sopan padanya Tunggu Tiba-tiba Mata Hai Zidong berbinar Meskipun Dong Tianchen kuat Sekarang tubuh fisiknya telah hancur Dia setara dengan seorang cacat Orang seperti itu Belum lagi Qin Fei Yang dan yang lainnya Bahkan dia dapat dengan mudah menghadapinya Jika tidak Pengkhianatan di menit terakhir Sebuah ide muncul dalam pikirannya Maksudnya adalah untuk menjatuhkan Dong Tianchen Dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang Untuk menebus kesalahannya Lebih-lebih lagi Dengan cara ini Qin Fei Yang tidak hanya tidak akan menyalahkannya Ia bahkan mungkin memberinya hadiah Qin Fei Yang memiliki dunia yang independen Dan Long Chen memiliki kemampuan untuk merampas sila orang lain Sebelumnya Sembilan belas Dewa Laut Skyrock Dan ratusan ribu anggota inti klan laut Telah kehilangan sila utama mereka karena hal ini Dengan kata lain Saat ini Qin Fei Yang memiliki sejumlah besar warisan Mendalam tertinggi di tangannya Asal dia menyerahkan Dong Tianchen padanya Sekalipun dia tidak memberinya hadiah Qin Fei Yang tidak akan begitu pelit Hingga dia tidak akan memberikan Dong Tianchen Beberapa upanisat tertinggi Lagi pula Nilai Dong Tianchen jauh melampaui Beberapa warisan niat tertinggi Dengan pemikiran ini Niat membunuh muncul dalam hati Hai Zidong Namun Mengikuti dengan saksama Tampaknya ada suara di hatinya yang menghentikannya Qin Fei Yang adalah musuh suku laut Jika kamu berlari kepadanya untuk mengambil pujian dan menyanjungnya Apakah kamu layak untuk klan yang sudah mati? Sebagai pangeran kecil dari ras laut Bagaimana mungkin kamu tidak membalas dendam atas pemusnahan rasmu? Ini adalah suara di hati Hai Zidong Itu benar Dia adalah pangeran kecil suku laut Putra Bung Suneptunus Identitas ini tidak biasa Namun suara dalam hatinya ini membuatnya sangat bimbang Qin Fei Yang, Mat Man Mo, Golden Winged Wolf King Mereka semua sangat kuat Bagaimana kalian ingin aku membalas dendam? Jika ayahku masih hidup Aku akan menjadi pangeran yang agung dan perkasa Namun sekarang Tanpa perlindungan ayahku Aku hanyalah seekor cacing yang menyedihkan Yang bahkan belum memahami kehendak surga Tidak Saya hanya seekor anjing liar Apa yang bisa saya gunakan untuk melawan mereka? Sudah tidak mudah bagi saya untuk hidup sekarang Diam Kamu adalah pangeran dari suku laut Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata ambisius seperti itu? Saya mengatakan kebenaran Dengan kekuatanku Siapapun bisa dengan mudah menghancurkanku sampai mati Saat ini Aku hanya ingin hidup Karena hanya dengan hidup aku dapat memiliki kesempatan Untuk menjadi lebih kuat dan menghidupkan kembali suku laut Dua suara yang berbeda terus-menerus berdebat di dalam hatinya Hal itu membuatnya sangat bimbang Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu semakin melambat? Suara Dong Tianchen tiba-tiba terdengar Hai Zidong gemetar dan kembali sadar Baru kemudian dia menyadari bahwa kecepatannya tanpa disadari telah melambat setengahnya Biar ku katakan padamu Lebih baik kau tidak usah punya pikiran apapun Tatapan mata Dong Tianchen sangat tidak bersahabat Aku tak berani Aku tak berani Hai Zidong buru-buru melambaikan tangannya Kecepatannya dengan cepat meningkat hingga batasnya Dong Tianchen menghiburnya Jangan terlalu banyak berpikir Ada pepatah yang mengatakan bahwa surga akan selalu memberikan jalan keluar Kita pasti akan memiliki jalan keluar Namun dalam hatinya Masih ada kalimat yang tidak diucapkannya dengan lantang Maksudnya Kalau tidak ada jalan keluar Maka dia akan menggunakan Anda sebagai kambing hitam Ya, ya, ya Hai Zidong mengangguk berulang kali Jelas bahwa dia hanya basa-basi Sampah Kamu masih ingin memahami keinginan surga Berhentilah bermimpi Saat kita kembali ke dinasti tengah Aku akan membunuhmu Melihat penampilan Hai Zidong Jejak niat membunuh terpancar di mata Dong Tianchen Orang seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya Dia pikir dia telah menyembunyikan niat membunuh dalam hatinya dengan sangat baik Tetapi dia tidak tahu bahwa Hai Zidong telah merasakannya Kau benar-benar ingin membunuhku Hai Zidong mengepalkan tinjunya Dalam hatinya, dia langsung marah Dengan risiko menyinggung Kinfei Yang dan yang lainnya Mengirimmu kembali ke dinasti tengah sebagai imbalan membalas kebaikan dengan permusuhan Warisan apa dari yang paling dalam Kehendak surga apa Senjata dewa penguasa yang unggul apa Ternyata hanya omong kosong yang bisa menipu dia Semula Hai Zidong masih ragu-ragu Tetapi niat membunuh Dong Tianchen membantunya membuat keputusan Bahkan jika orang ini berhasil dikirim kembali ke dinasti tengah Dia tetap akan mati Lebih baik mengambil risiko dan menyerahkan orang ini kepada Kinfei Yang dan yang lainnya Sedang memikirkan ini Cahaya dingin melintas di matanya Dia membuat keputusan cepat dan berbalik untuk menamparkan jiwa suci Dong Tianchen Bisa dilihat bahwa Dia juga merupakan orang yang kejam dan tidak kenal ampun Hmm Dong Tianchen terkejut Bagaimana dia bisa mengira perubahan seperti itu akan terjadi Karena menurutnya Bahkan jika tubuh fisiknya hancur Hai Zidong akan patuh melayaninya karena identitas dan statusnya Dia bahkan berpikir Sekalipun seekor semut seperti Hai Zidong dipinjami seratus nyali Dia tidak akan berani mempunyai pikiran seperti itu Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyerangnya saat ini Bagaimana dia bisa mencegah hal ini terjadi Jiwa keilahiannya terkoyak di tempat dan sebagian besarnya musnah Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Tianchen meraung Apa yang saya lakukan? Apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Hai Zidong mencibir Dan kekuatan hukum bergulir keluar Mengembun menjadi penghalang besar Memenjarakan sisa jiwa Dong Tianchen di dalamnya Anda Dong Tianchen terkejut dan marah Beranikah semut seperti itu bersikap lancang padanya Jika sebelumnya aku tidak merasakan niat membunuhmu Aku akan benar-benar percaya bahwa saat aku mengirimmu kembali ke dinasti tengah Kau akan memberiku warisan senjata dewa penguasa yang paling dalam dan unggul Hai Zidong menyeringai Anda Dong Tianchen terkejut Dia benar-benar diperhatikan oleh orang ini Sambil memutar matanya Dia buru-buru menjelaskan Dengarkan penjelasanku Niat membunuhku tidak ditujukan padamu Tetapi pada Qin Fei Yang dan yang lainnya Ditujukan pada Qin Fei Yang dan yang lainnya Hai Zidong tersenyum tanpa mengatakan sepatah katapun Sungguh, kau harus percaya padaku Jika kau mengirimku kembali ke dinasti tengah Maka kau adalah dermawanku Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu Jadi mengapa aku harus marah padamu Jangan khawatir Saat kita kembali ke dinasti tengah Aku pasti akan memenuhi semua persyaratan yang aku janjikan padamu Kata Dong Tianchen Haha Hai Zidong tertawa dan menggelengkan kepalanya Sudah terlambat, aku punya ide yang lebih baik Apa maksudmu Dong Tianchen tidak bisa menahan kepanikan Aku ingin menyerahkanmu kepada Qin Fei Yang Hai Zidong mencibir Apa Mata Dong Tianchen bergetar saat dia menggelengkan kepalanya Kau tidak bisa melakukan ini Qin Fei Yang adalah musuhmu Jika kau pergi dan menjelatnya sekarang Martabat apa yang tersisa dari dirimu Apakah menurutmu aku masih butuh harga diri sekarang Hai Zidong menertawakan dirinya sendiri Martabatnya telah meninggalkannya pada saat ras laut dimusnahkan Hai Zidong Saudaraku Kamu tidak mungkin bodoh Qin Fei Yang telah memusnahkan ras samudera Bahkan jika kau serahkan aku padanya Dia tidak akan membiarkanmu pergi Karena kau adalah putra Neptunus Musuh masa depannya Dengan kepribadian Qin Fei Yang yang kejam Akankah dia membiarkan musuh masa depan ada di dunia ini Tapi aku berbeda Ayahmu selalu berhubungan baik dengan dinasti tengah Asalkan kau mengirimku kembali ke dinasti tengah Dan melapor kepada Kaisar Dia pasti akan menghargai dan merawatmu Demi ayahmu Dong Tian Chen menasihati dengan sungguh-sungguh Dia tidak menyangka bahwa niat membunuh yang tak terkendali Akan menimbulkan akibat seperti itu Ususnya berwarna hijau karena penyesalan Tidak bisakah dia menahan diri sedikit Mengapa dia harus begitu impulsif Faktanya Dia tidak tahu bahwa meskipun dia tidak ingin membunuh Hai Zidong Hanya masalah waktu sebelum Hai Zidong menyerangnya Jangan katakan hal-hal baik seperti itu kepadaku Meskipun aku putra Neptunus Dengan kekuatanku, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan peduli padaku sama sekali Asalkan saya bisa tampil dengan baik Saya yakin mereka akan berbelas kasih Lagipula, masih ada kamu, si ikan besar Dibandingkan denganmu, seorang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah Aku bukanlah apa-apa Hai Zidong mencibir Kamu sedang bermain api Tahukah kau apa yang akan terjadi padamu jika masalah ini menyebar ke dinasti tengah Jadi belum terlambat untuk kembali sekarang Dong Tian Chen meraung Saat ini, dia hanya bisa menggunakan dinasti tengah untuk mengintimidasi Hai Zidong Namun saat ini, Hai Zidong benar-benar gila dan tidak mau mendengarkan sama sekali Penghalang yang memenjarakan Dong Tian Chen dengan cepat menyusut dan kemudian menyegel sisa jiwa Dong Tian Chen Sekalipun aku mati, akan sangat berharga jika aku memiliki seorang jenius tak tertandingi sepertimu sebagai kambing hitamku Langsung Hai Zidong memandangi sisa jiwa Dong Tian Chen dan bergumam sendiri Lalu berbalik dan menggunakan waktu sesat untuk kembali melalui jalan yang dilaluinya saat datang Menarik! Pada saat yang sama, sudut mulut Mu Qing terangkat sedikit, dengan sedikit kesan main-main Ada apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menatapnya dengan curiga Mu Qing berkata, orang dari klan laut itu benar-benar menyerang Dong Tian Chen Apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang Menyerang Dong Tian Chen, bukankah itu agak terlalu berani? Berhenti, kita tidak perlu pergi ke sana lagi Mu Qing melambaikan tangannya Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berhenti di kehampaan, wajahnya penuh kebingungan 4254 Sekitar setengah jam berlalu Pada Sosok seseorang muncul dari udara dan muncul di hadapan empat orang yang dipimpin Qin Fei Yang Sosok itu adalah Hai Zidong Hem Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan sebelum berbalik menatap Mu Qing dengan curiga Apa yang sedang terjadi? Hai Zidong benar-benar mengambil inisiatif untuk kembali Dia akan menjelaskannya kepada kalian Mu Qing tersenyum tipis dan menatap Qin Fei Yang Misiku telah selesai Kirim aku ke dunia kura-kura hitam Qin Fei Yang tertegun sejenak Setelah mengirim Mu Qing ke dunia kura-kura hitam Dia melihat Hai Zidong yang sedang bergegas mendekat Sangat cepat Hai Zidong mendarat di depan kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan tiga orang Sayap emas Melihat sayap emas di belakang Hai Zidong Mereka bertiga sedikit tertegun Tampaknya hanya garis keturunan Neptunus yang memiliki sayap emas Mungkinkah orang ini adalah keturunan Neptunus? Hai Zidong tidak mendekati kelompok tiga orang Qin Fei Yang Ekspresinya sangat waspada Anda Qin Fei Yang bertanya Namaku Hai Zidong, Pangeran Kecil dari Ras Laut Hai Zidong berkata jujur, tidak menyembunyikan apapun Pangeran Kecil Mereka bertiga tercengang Bukankah ini Putra Neptunus? Ini agak tidak terduga Aku penasaran siapa yang punya nyali untuk melawan kita Jadi, dia adalah Putra Neptune Si gila tertawa ketika niat membunuh terpancar di matanya Aku tidak melawan kalian Hai Zidong buru-buru berkata Kau membantu Dong Tian Chen kembali ke Dinasti Tengah Bukankah itu merugikan kita? Serigala bermata putih tersenyum Tidak, tidak Hai Zidong melambaikan tangannya dan menundukkan kepalanya Awalnya, aku memang ingin membantunya karena dia berjanji kepadaku bahwa selama aku mengirimnya kembali ke Dinasti Tengah Dia akan memberiku beberapa warisan dan senjata penguasa tingkat tinggi Namun, aku tidak menyangka dia akan berbohong kepadaku Kelompok Qin Fei Yang yang berjumlah tiga orang saling berpandangan Haha, dia pasti berbohong padamu Bagaimana mungkin anak kecil sepertimu bisa memberimu benda suci ini? Lagipula, dia sendiri tidak memiliki senjata ilahi penguasa tingkat tinggi Bagaimana mungkin dia bisa memberimu satu? Orang gila itu mencibir Itulah sebabnya aku kembali Setelah Hai Zidong selesai berbicara Dia mengeluarkan sisa jiwa yang tersegel dari benda suci spasial Hai Zidong, kau sedang mencari kematian Begitu jiwa sisa Dong Tian Chen muncul Ia meraung gila-gilaan, dan kata-katanya dipenuhi dengan kebencian Namun, Hai Zidong tidak menghiraukannya Dia melangkah maju dengan hati-hati dan membawa sisa jiwa Dong Tian Chen kepada Qin Fei Yang Jadi itulah yang dibicarakan Mu Qing Melihat sisa jiwa Dong Tian Chen, mereka bertiga tiba-tiba menyadari sesuatu Dia langsung memiliki rasa hormat yang baru terhadap Hai Zidong Dia benar-benar berani menyerang Dong Tian Chen Keberanian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa Ku rasa aku sudah menebus kesalahanku Hai Zidong bertanya sambil menatap mereka bertiga dengan gentar Orang gila itu mencengkram sisa jiwa Dong Tian Chen dan tertawa Kau tidak menyangka akan jatuh ke tangan kami secepat ini, kan? Dong Tian Chen ketakutan dan meraung Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku merekonstruksi tubuhku terlebih dahulu Dan bertarung satu lawan satu denganku Satu lawan satu Orang gila itu terkejut sesaat sebelum dia merasa geli Dia sudah bertarung dengan iblis dalam Apakah perlu melakukan hal yang tidak berarti seperti itu? Lebih-lebih lagi Ini bukan kompetisi yang adil Apakah perlu bersusah payah? Qin Fei Yang memandang sisa jiwa Dong Tian Chen dan merasakan segudang emosi Dia tidak pernah menyangka Dong Tian Chen akan jatuh ke tangan orang hina seperti Hai Zidong Pepatah bahwa dunia tidak dapat diprediksi sama sekali tidak salah Dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Hai Zidong adalah orang hina Meskipun dia putra Neptunus, baik dari kekuatan maupun aspek lainnya Dia tidak dapat dibandingkan dengan Qin Fei Yang atau Dong Tian Chen Langsung Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Hai Zidong, matanya berkedip Hai Zidong sedikit bingung Dia tidak merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang Menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya secara langsung Rasa penindasan yang tak terlihat itu membuatnya hampir terengah-engah Bahkan penindasan semacam ini lebih kuat daripada saat dia menghadapi ayahnya Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang tersenyum tipis Hah Hai Zidong tercengang Saya tidak percaya Anda akan melakukan ini tanpa syarat apapun Qin Fei Yang tertawa Hai Zidong ragu-ragu Tidak ada salahnya mengatakannya Qin Fei Yang berbicara lagi Melihat senyum di wajah Qin Fei Yang Hai Zidong mengumpulkan keberaniannya dan membungkuk Permintaanku tidak tinggi, aku hanya berharap untuk menguasai kehendak surga Apa? Persyaratan untuk menguasai kehendak surga tidak tinggi Sigila dan serigala bermata putih tercengang Nada bicara anak ini terlalu besar Tahukah dia apa maksud kehendak surga? Begitu dia mendapatkan kehendak surga, itu setara dengan berdiri di puncak piramida empat benua dan dikagumi jutaan orang Ini, jika menurutmu itu terlalu berlebihan, berpura-puralah aku tidak mengatakannya Hai Zidong berkata dengan panik Tapi Anda sudah mengatakannya Orang gila itu memasang ekspresi mengejek Saya Hai Zidong tergagap, dan wajahnya tak dapat menahan diri untuk tidak memucat Sejujurnya, aku sedikit mengagumimu Dalam situasimu saat ini, jika itu orang lain, hal pertama yang akan mereka pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan hidup mereka sendiri, tetapi kamu sebenarnya menginginkan kehendak surga Serigala bermata putih memamerkan giginya dan matanya berkilat ganas Saya tidak menginginkannya lagi Aku hanya mohon padamu, biarkan aku pergi Hai Zidong gemetar dan cepat berkata Sudah terlambat Kau putra Neptunus Bagaimana kami bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup Mata orang gila itu berkilat karena niat membunuh Hai Zidong berbalik dan berlari Orang gila itu melangkah maju dan mengejarnya seperti kilat Ia mencengkeram pakaian Hai Zidong dan memutarnya ke belakang seperti anak ayam kecil Jangan bunuh aku Saya tidak ingin mati Hai Zidong berteriak Lihat, ini harga yang harus dibayar karena mengkhianatiku Jiwa Sisa Dong Tianchen tertawa dan bersuka cita Tetapi Melihat Hai Zidong yang sedang berjuang Mata Qin Fei yang berkedip Dia tiba-tiba menatap Matman dan berkata sambil tersenyum Kakak senior, lepaskan dia Hah Orang gila itu menatap Qin Fei yang dengan ekspresi bingung Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Serigala bermata putih tertawa Sekalipun kita biarkan harimau itu kembali ke gunung Dia harus menjadi harimau sungguhan dulu Mendengar ini, Matman tertegun sejenak sebelum dia tertawa dan melepaskan Hai Zidong Terima kasih Hai Zidong berkata dengan penuh terima kasih dan hendak berbalik dan melarikan diri Dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi Tunggu Kata Qin Fei yang Tubuh Hai Zidong menegang saat dia perlahan berbalik untuk melihat Qin Fei yang Matanya dipenuhi rasa takut Mengira Qin Fei yang telah berubah pikiran dan ingin membunuhnya Kamu tidak menginginkan warisan itu lagi? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum Hah Hai Zidong menatap Qin Fei yang dengan kaget Orang gila, serigala bermata putih, dan sisa jiwa Dong Tian Chen semuanya sama Apa artinya ini? Apakah dia benar-benar akan memberikan warisan itu kepada Hai Zidong? Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa pergi Qin Fei yang tersenyum tipis Pikirkanlah tentang hal itu Hai Zidong kembali sadar dan mengangguk tanpa ragu Tapi segera setelahnya Dia segera menenangkan diri dan bertanya Apakah anda punya syarat? Sepertinya kamu tidak kehilangan akal karena kegembiraan Qin Fei yang tersenyum Hati Hai Zidong bergetar Tentu saja, ada syaratnya Namun, jika dipikir-pikir, mereka adalah musuh Mengapa orang lain tanpa pamrih membantunya? Lalu, apa saja syaratnya? Asalkan itu tidak memorbankan hidupku, aku setuju Setelah merenung sejenak, Hai Zidong bertanya dengan tatapan tegas Selama dia dapat memahami keinginan surga, dia tidak peduli dengan kondisi apapun Aku tidak menginginkan hidupmu Qin Fei yang menggelengkan kepalanya Namun, sebelum Hai Zidong bisa merasa senang, Qin Fei yang melanjutkan Tapi aku menginginkan takdirmu Takdir Hai Zidong tercengang Hidup dan takdir adalah dua hal yang berbeda Aku tidak tertarik dengan hidupmu, tapi takdir, aku bisa mempertimbangkannya Qin Fei yang tersenyum Takdir Hai Zidong bergumam Apakah ini berarti dia ingin mengambil kesempatan untuk mengendalikan nasibnya Dengan kata lain Apakah agar dia mematuhi Qin Fei yang di masa mendatang Mulai sekarang, kau akan menjadikan aku sebagai tuanmu dan mematuhi perintahku tanpa syarat Selama kau menganggupkan kepalamu sekarang, aku akan memberimu warisan yang sangat dalam Dan membiarkanmu memahami kehendak surga Kata Qin Fei yang Sebagai putra Neptunus, orang ini masih memiliki nilai, jadi sayang untuk membunuhnya Hai Zidong menundukkan kepalanya dan jatuh ke dalam dilema Di satu sisi ada kehendak surga, dan di sisi lain ada takdir Bagaimana ia harus memilih Jika orang lain, dia pasti akan setuju tanpa ragu Tapi sekarang, pria di depannya adalah musuh hidup dan mati yang membunuh ayahnya dan membantai anggota klannya Jika dia mengandalkan pria ini, apa bedanya dengan mengakui seorang pencuri sebagai ayahnya Jangan khawatir, luangkan waktu untuk memikirkannya Jika sudah memikirkannya, pergilah ke Gunung Seribu Phoenix untuk menemuiku Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menatap Frenzi dan Serigala bermata putih dan berkata, ayo pergi Hai Zidong menatap punggung ketiga orang itu, kedua tangannya terkepal rat Kuku-kukunya telah menembus dagingnya, dan tetesan darah mengalir keluar Tunggu Tiba-tiba Hai Zidong meraung Mereka bertiga berhenti dan berbalik menatap Hai Zidong Hai Zidong menggertakan giginya, berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, dan membungkuk Salam Guru Hah! Frenzi dan Serigala bermata putih tercengang Dia benar-benar setuju Dan dia langsung berlutut di udara Orang ini memang cukup tegas Tidak heran dong Tian Chen jatuh ke tangannya Apakah kamu yakin sudah memikirkannya? Karena di masa depan, aku mungkin akan mengirimmu ke kematianmu Qin Fei yang bertanya Saya sudah memikirkannya Karena hanya dengan menjadi lebih kuat aku akan memiliki harapan untuk membalas dendam Hai Zidong menundukkan kepalanya dan berkata Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Qin Fei yang dan dua orang lainnya Haha! Jika kau ingin membalas dendam pada kami, maka kau harus bekerja lebih keras lagi Si Frenzi tertawa Hai Zidong mengangkat kepalanya dan menatap Frenzi, mengucapkan kata demi kata Saya pasti akan bekerja keras Bagus! Hanya karena keberanianmu, ayah ini akan mengambil keputusan sekarang dan memberimu beberapa misteri utama Si Frenzi tertawa Jejak kegembiraan muncul di mata Hai Zidong Frenzi berkata, jangan senang terlalu cepat, kamu harus bersumpah darah dulu bahwa kamu tidak akan mengkhianati kami Apa? Tubuh Hai Zidong menegang Jika dia bersumpah darah, apakah ada harapan mendapat imbalan? Tidak peduli sekuat apapun dia, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan sumpah darah Bukankah kamu sangat berani? Apakah kamu takut dengan sumpah darah belaka? Si Frenzi menatapnya dengan tatapan mengejek Bagus! Hai Zidong tiba-tiba berdiri, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin saat ia berteriak ke langit Aku, Hai Zidong, dengan ini bersumpah darah untuk selamanya setia kepada tuanku, Kin Fe Yang Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihukum oleh surga Ledakan Retakan Disertai suara guntur yang memekakkan telinga, segel sumpah jatuh dari langit dan menghilang di kepala Hai Zidong 4255 Karena ikrar sudah terucap, maka sudah terlambat untuk menyesal Sekarang Hai Zidong tidak terlalu memikirkannya Dia hanya peduli apakah Kin Fe Yang dan yang lainnya akan memberinya warisan terakhir Angin kencang menderu dan ombak besar melonjak Kin Fe Yang menatap Hai Zidong dan bertanya Warisan utama apa yang telah kamu peroleh sekarang? Saat ini, ini adalah warisan akhir dari hukum waktu Sedangkan untuk dua hukum utama lainnya, hukum ruang waktu dan hukum kematian Aku hanya memahami warisan utama Hai Zidong menundukkan kepalanya Tidak buruk Untuk dapat memahami kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi di usia yang begitu muda Si orang gila tertawa Tidak Warisan utama hukum waktu tidak saya pahami Itu adalah warisan yang diberikan ayah saya Hai Zidong menggelengkan kepalanya Si gila terkejut sejenak dan mengerutkan kening Jadi, kamu belum memahami warisan terakhir Dalam Hai Zidong tidak membantahnya Karena dia memang masih sangat muda Dia sudah sangat bangga dengan prestasinya saat ini Selain hukum waktu, hukum ruang waktu, dan hukum kematian Hukum apalagi yang anda inginkan Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum Hai Zidong sama sekali tidak ragu dan berkata Hukum apapun baik-baik saja Asalkan itu adalah hukum tertinggi Asalkan aku dapat memahami kehendak dao surgawi Oke Kin Feiyang menganggup dan menyampaikan suaranya Teratai api, bantu aku menyiapkan warisan enam hukum pamungkas Aku tidak menginginkan warisan pamungkas hukum waktu Oke Teratai api menanggapi Segera Enam warisan muncul di kehampaan di depan Kin Feiyang Yaitu hukum ruang waktu, hukum kematian, hukum karma, hukum melahap, hukum kehancuran, dan hukum kehidupan Melihat ke enam warisan ini, wajah Hai Zidong penuh kegembiraan Tunggu Tapi tiba-tiba Dia tercengang Kelihatannya jumlahnya lebih dari lima Satu Dua Sebenarnya ada warisan enam makna mendalam tertinggi di antara mereka Apa yang sedang terjadi? Hai Zidong sedikit tercengang Dia hanya menginginkan lima warisan, tetapi pada akhirnya dia diberi enam Sigila dan Serigala bermata putih juga memandang Kin Feiyang dengan curiga Apakah karena begitu banyak warisan makna mendalam tertinggi, dan mereka tidak tahu bagaimana menghargai dan menghambur-hamburkannya sesuai keinginan? Anda tidak salah, ini adalah warisan samsara Warisan enam jalan juga untukmu Kin Feiyang memandang Hai Zidong dan tersenyum Ini Hai Zidong tercengang Ini seharusnya menjadi hal yang baik Akan tetapi, dia tidak bisa membuat dirinya bahagia Dia tahu bahwa Kin Feiyang tidak akan begitu baik hati hingga memberinya warisan secara cuma-cuma Kamu tidak menginginkannya Kin Feiyang tersenyum tipis Pikirkanlah tentang hal itu Hai Zidong buru-buru menganggup dan berkata Namun, kamu pasti tidak akan memberikannya kepadaku secara gratis Kamu sangat pintar Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang rela memberikan warisan secara cuma-cuma Dan itu adalah warisan mendalam terakhir dari hukum tertinggi Adapun syaratku, sangat sederhana Aku ingin kau menyatukan klan laut dan klan binatang Dan menjadi satu-satunya penguasa benua timur Kata Kin Feiyang Ah Hai Zidong menatapnya dengan heran Meskipun klan laut dan klan binatang telah hancur Masih banyak yang selamat Di antara mereka, tidak ada yang kurang dari pembangkit tenaga listrik Yang telah menguasai warisan mendalam tertinggi dari hukum tertinggi Selama kalian bisa mengumpulkan semuanya Kekuatan ini tidak bisa diremehkan Kata Kin Feiyang Hai Zidong mengerutkan kening Kin Feiyang tidak perlu mengatakan ini Dia sudah mengetahuinya dalam hatinya Karena dia putra Neptunus Neptunus dan dewa laut lainnya telah tumbang satu demi satu Meninggalkan klan laut tanpa pemimpin Sebagai putra Neptunus, ia secara alami menjadi tulang punggung klan laut Dengan kata lain Dia tidak hanya menyadari situasi ini Tetapi dia juga tahu di mana para penyintas klan laut bersembunyi Namun ada satu hal yang tidak dapat dia mengerti Mengapa Kin Feiyang melakukan hal ini Baik klan laut maupun klan binatang, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya Sekalipun masih banyak tokoh kuat yang telah menguasai warisan mendalam tertinggi dari hukum tertinggi Mereka tidak ada nilainya bagi Kin Feiyang saat ini Karena dengan kekuatan Kin Feiyang saat ini Selain para tokoh terkemuka yang telah menguasai kehendak surga Tidak akan ada seorang pun yang tertarik padanya Jadi, Hai Zidong sangat bingung Jangan khawatir tentang tujuanku, lakukan saja apa yang aku katakan Kin Feiyang berkata dengan ringan Oke, Hai Zidong nodet Sekarang, dia memang tidak memenuhi syarat untuk peduli dengan hal-hal ini Kin Feiyang melambaikan tangannya Dan warisan enam jalan terbang ke Hai Zidong dan berkata sambil tersenyum tipis Saya menantikan kabar baik yang Anda bawa untuk saya Setelah mengatakan itu Dia berbalik dan pergi bersama si gila dan serigala bermata putih tanpa menoleh ke belakang Hai Zidong menatap punggung ketiga orang itu Tangannya terkepal erat Ketika Kin Feiyang dan dua orang lainnya menghilang Dia menyimpan warisan enam jalan Melirik lautan yang bergolak Lalu bergegas ke selatan Kin Zidong kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Serigala bermata putih menatap Kin Feiyang dengan curiga Kin Feiyang tersenyum namun tidak mengatakan apapun Apakah kau akan memberitahuku atau tidak? Atau aku akan bertengkar denganmu? Wajah serigala bermata putih menjadi gelap Baiklah, baiklah, baiklah Aku akan beritahu kau Kin Feiyang tersenyum tak berdaya dan bertanya Bagaimana hubungan antara klan laut, klan binatang, dan dinasti tengah? Itu bukan omong kosong Serigala bermata putih memutar matanya Neptunus dan Dewa Naga dapat memasuki dinasti tengah sesuka hati Jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki hubungan baik? Lebih-lebih lagi Kepedulian guru kerajaan ilahi terhadap klan laut dan klan binatang terlihat jelas bagi semuanya Itu benar Semua orang tahu bahwa klan laut dan klan binatang jauh lebih setia kepada penguasa kerajaan ilahi Dibandingkan klan manusia, klan dewa, dan klan naga ilahi emas ungu Pikirkanlah, jika Jika klan laut dan klan binatang tiba-tiba mengumumkan pengkhianatan mereka terhadap kerajaan ilahi suatu hari Dan mengarahkan pedang mereka ke dinasti tengah Apa pengaruhnya terhadap empat benua besar? Mata Kin Feiyang berbinar Jadi begitu Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan dan akhirnya mengerti tujuan Kin Feiyang Kin Feiyang membiarkan Hai Zidong menyatukan klan laut dan klan binatang untuk mempersiapkan pemberontakan ketiga klan di masa depan Ketiga klan itu selalu tinggal di kerajaan ilahi, dan kerajaan ilahi adalah rumah mereka Tentu saja, mereka memiliki rasa memiliki Di masa mendatang Raja, Raja Dewa, dan Paragon klan manusia akan memberontak Kurang lebih, makhluk-makhluk dari empat benua besar akan bangkit untuk menentang Meskipun Lu Jiajin menambahkan bahan bakar ke api dengan bantuan Dong Tianchen Mustahil membuat semua makhluk di empat benua besar memusuhi dinasti tengah dan kerajaan ilahi Beberapa orang paling-paling hanya akan merasa tidak puas dan mengeluh Sekalipun ada yang ingin memberontak bersama Raja Mereka tak akan berani mengambil tindakan karena takut kepada dinasti tengah dan Paragon kerajaan ilahi Karena itu Ini membutuhkan seorang pemimpin Klan laut dan klan binatang adalah pemimpin dalam rencana Kin Feiyang Mereka setara dengan Umpan Meriam Pikirkanlah tentang hal ini Klan laut dan klan binatang memiliki hubungan yang baik dengan dinasti tengah Jika klan laut dan klan binatang mengkhianati kerajaan ilahi dan bersatu melawan dinasti tengah Apa yang akan dipikirkan orang lain? Tentu saja, mereka akan berpikir bahwa bahkan klan laut dan klan binatang Yang memiliki hubungan baik dengan dinasti tengah, ingin memberontak Dapat dilihat betapa tidak bersahabatnya dinasti tengah dan Paragon kerajaan ilahi terhadap empat benua besar Seperti kata pepatah, bergosip adalah hal yang menakutkan Jika klan laut dan klan binatang benar-benar ingin memberontak, pasti akan ada berbagai macam diskusi Kemudian, semua orang akan berpikir Jika klan laut dan klan binatang, yang sangat dipercayai oleh Paragon kerajaan ilahi, mengkhianati mereka, mengapa mereka tidak bisa? Dengan kata lain Pengkhianatan klan laut dan klan binatang memberi semua orang keberanian dan alasan Pada saat itu, bersama dengan Raja, Raja Dewa, dan Paragon klan manusia, tiga perencana di belakang layar, tiga klan utama secara alami akan memberontak Pendeknya Baik yang dilakukan Lu Ji Ajin sekarang maupun yang dilakukan Qin Fei Yang sekarang, semuanya sedang membuka jalan bagi masa depan Kalian benar-benar pengkhianat Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan jijik Apa yang sedang kamu bicarakan? Bukankah ini semua demi dunia? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya Hem Serigala bermata putih tersenyum meremehkan dan memamerkan giginya Sebenarnya, awalnya aku berpikir bahwa kau ingin menggunakan tangan Hai Zidong untuk melenyapkan semua sisa klan laut dan klan binatang Qin Fei Yang terkejut Ia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku juga punya pikiran yang sama Aku ingin meminta Hai Zidong untuk mengumpulkan semua anggota yang tersisa dari kedua klan Dengan cara ini, kita bisa melenyapkan mereka sepenuhnya Selain itu, kita bisa mendapatkan banyak misteri pamungkas Namun, setelah memikirkannya, akan sangat disayangkan jika melenyapkan mereka begitu saja Kita harus membiarkan mereka menunjukkan nilai mereka yang tersisa terlebih dahulu Pria yang jahat Serigala bermata putih bergumam Bagaimana dengan Hai Zidong? Orang ini membenci kita sampai ke tulang Si orang gila mengerutkan kening Tidak masalah Jika aku bisa menolongnya sekarang, aku juga bisa menghancurkannya di masa depan Kinfei yang melambaikan tangannya Itu benar Si gila menyeringai Setelah meninggalkan lautan tabu, ketiganya memasuki dunia kura-kura hitam Kebun teh Kinfei yang menyeduh setekoteh dan menghirupnya dengan santai Serigala bermata putih dan si gila masing-masing memegang sebotol anggur dewa yang tak tertandingi Aroma anggur memenuhi taman Di kekosongan di seberang ketiganya, sisa jiwa Dong Tian Chen terkurung dalam penghalang Dia menatap ketiganya dengan penuh kebencian Katakan pada kami, bagaimana kami harus memperlakukanmu Si gila memandangi sisa jiwa Dong Tian Chen dan mengejek Aku mengaku kalah darimu Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja Mata Dong Tian Chen gelap Karena dia tahu, tidak ada gunanya memohon belas kasihan sekarang Ketiganya tidak akan pernah membiarkannya pergi Bagaimana dengan ini? Kamu juga tunduk pada kami dan bekerja untuk kami Maka kami akan membiarkanmu hidup Si gila mengejek Ide bagus Lagi pula, dengan domain yang begitu kuat Sayang sekali kalau aku membunuhmu Mata serigala bermata putih berbinar saat dia mengangguk dan menyeringai Jangan pernah pikirkan itu Dong Tian Chen meraung Mereka tidak hanya membunuh saudaranya Tetapi mereka juga memaksanya ke titik ini dan ingin dia tunduk Teruslah bermimpi Seseorang harus beradaptasi dengan keadaan Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk dapat mengikuti kami, bukan? Kata orang gila Yang terhormat Kalian terlalu memikirkan diri kalian sendiri Saat ini, itu karena penguasa tidak ada di sini Bagaimana kamu bisa sombong jika kamu menyangkalnya? Dong Tian Chen mencibir Serigala bermata putih tersenyum bangga Penguasa kerajaan ilahi memang kuat Tetapi orang di belakang kita juga tidak lemah Tahukah kamu siapa yang ada di belakang kita? Siapa? Dong Tian Chen terkejut Binatang penelan surga Serigala bermata putih mengucapkan setiap kata dengan jelas Apa? Binatang penelan surga Dong Tian Chen terkejut Kin Fe Yang dan si gila tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Serigala bermata putih Itu untuk menakutinya Serigala bermata putih buru-buru menjelaskan secara rahasia Kin Fe Yang dan si gila menggelengkan kepala dan tertawa Mereka tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa mereka terburu-buru menjelaskannya 4256 Saya khawatir Anda salah paham Serigala bermata putih merasa sedikit dirugikan Semenjak dia memperlihatkan wajah asli jiwa petarungnya, dia menjadi sangat gugup Dia takut Kin Fe Yang dan si gila akan terlalu banyak berpikir Kepercayaan, kau tahu Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun Jika aku masih meragukanmu, apakah aku masih manusia? Kin Fe Yang terdiam Serigala bermata putih tersenyum malu dan menatap Dong Tian Chen Kau seharusnya menanyakan situasi kami sebelum datang ke empat benua besar Saat itu, penguasa kerajaan ilahi secara pribadi mengambil tindakan Itu adalah binatang pemakan surga dan naga es Mereka tidak hanya membantunya mengalahkan penguasa kerajaan ilahimu Tetapi mereka juga membawanya pergi dari kerajaan ilahi Dong Tian Chen menundukkan kepalanya dan tetap diam Jiwa pertempuranku adalah binatang pemakan surga Aku tidak perlu memberitahumu apa artinya Kau harus tahu Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek Mata Dong Tian Chen sedikit bergetar Bahkan penguasa kerajaan ilahimu tidak sebanding dengan binatang pemakan surga dan naga es Apalagi hinaan sepertimu Ngomong-ngomong, biarku beritahu sesuatu Kami diperintahkan oleh binatang pemakan surga dan naga es untuk menghancurkan kerajaan ilahimu Serigala bermata putih itu mencibir Dong Tian Chen merasa seakan-akan disambar petir dari biru Sebenarnya binatang pemakan surga dan naga es lah yang memberikan perintah di balik layar Pikirkanlah baik-baik Apakah kau ingin hancur bersama kerajaan ilahi Atau kau ingin membuka lembaran baru dan menjalani kehidupan yang baik bersama kami Setelah Serigala bermata putih selesai berbicara Dia memutar kendian anggur dan menegupnya seperti seekor paus Dong Tian Chen melirik Serigala bermata putih Lalu menatap Kinfei Yang dan Sigila Keduanya tampak tenang, dia sama sekali tidak bisa menebak apa yang mereka pikirkan Suara mendesing Tapi pada saat ini Dua sosok muncul dari udara dan tiba Dong Zheng Yang Siapa namamu? Mereka bertiga tercengang Mengapa mereka berlima tiba-tiba datang ke sini? Mereka berdua datang terburu-buru, dan ekspresi mereka agak jelek Ada apa? Kinfei Yang curiga Mu Qing menatap sisa jiwa Dong Tian Chen dan ingin mengatakan sesuatu Tidak apa-apa Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakanlah Kinfei Yang melambaikan tangannya Mu Qing menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kinfei Yang serta dua orang lainnya Ia berkata dengan suara rendah Sebelumnya, Dong Zheng Yang membuka mata takdirnya dan memeriksa nasib Dong Ping Ia menemukan sesuatu yang besar Apa itu? Kinfei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan Lalu buru-buru menatap Dong Zheng Yang dan bertanya Dong Ping tidak mati Kata Dong Zheng Yang Apa? Tidak mati Mata Kinfei Yang bergetar Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka telah membunuh Dong Ping dengan tangan mereka sendiri Dan mereka telah melihat jiwa Dong Ping dihancurkan dengan mata kepala mereka sendiri Mustahil Kamu berbohong Dong Tian Chen tertegun sejenak sebelum dia langsung meraung Namun, Dong Zheng Yang mengabaikannya Ia menatap Kinfei Yang dan dua orang lainnya dan melanjutkan Awalnya aku juga merasa sulit untuk percaya Jadi aku segera memintamu Qing untuk menggunakan mata maha melihatnya untuk memeriksa Ia menemukan bahwa dia memang belum mati Ini tidak masuk akal Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri Dia memang hancur Serigala bermata putih mengerutkan kening Orang gila itu menatap Dong Tian Chen dan bertanya Apakah saudaramu meninggalkan jiwanya terlebih dahulu? Aku tidak tahu Jika dia benar-benar tidak mati Mengapa dia tidak datang menemuiku? Pikiran Dong Tian Chen kacau balau Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang memandangmu Qing dan bertanya Dimana Dong Ping sekarang? Menurutku dia ada di benda suci spasial Tapi aku tidak yakin Benda suci spasial milik siapakah yang ada di sana? Mu Qing menggelengkan kepalanya Benda suci spasial Kinfei Yang dan dua orang lainnya mengerutkan kening Mustahil Saya tidak percaya Jika dia benar-benar belum mati Dia pasti akan segera datang menemuiku Apa tujuan kalian bersekutu untuk berbohong padaku? Dong Tian Chen meraung dengan gila Apakah aku perlu berbohong kepadamu mengenai hal ini? Mu Qing mencibir Dong Tian Chen tidak mempercayai Mu Qing dan Dong Zeng Yang Tetapi Kinfei Yang dan dua orang lainnya Sangat mempercayai kata-kata mereka Selama Dong Zeng Yang dan Mu Qing mengatakan Dong Ping tidak mati Maka Dong Ping pasti tidak mati Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata Tidak bisakah kau melihat pemilik benda suci spasial itu? Jika orang ini bersama Dong Ping Aku pasti bisa melihatnya Tapi sekarang Dong Ping sendirian di tempatnya Dan dia masih dalam keadaan jiwa yang tersisa Kata Mu Qing Keadaan jiwa yang tersisa Sendiri Kinfei Yang dan dua orang lainnya Saling berpandangan dan menjadi semakin curiga Misteri macam apa yang tersembunyi di sini? Seperti yang dikatakan Dong Tian Chen Jika Dong Ping benar-benar hidup Tidak ada alasan baginya untuk tidak mencari Dong Tian Chen Bagaimanapun Mereka adalah saudara Tapi sekarang Dong Ping bersembunyi sendirian Kinfei Yang merenung sejenak Lalu menatap Mu Qing dan berkata Kalau begitu Aku harus merepotkanmu untuk terus mengawasi Dong Ping Ku rasa cepat atau lambat Seseorang akan menghubunginya Oke Mu Qing mengangguk dan membuka mata yang melihat segalanya Dong Zheng Yang melirik Mu Qing lalu menatap Kinfei Yang dan dua orang lainnya dan berkata Kalau begitu aku kembali dulu Oke Kinfei Yang mengangguk Setelah Dong Zheng Yang pergi Lunatik menghela nafas dan berkata Untungnya Dong Zheng Yang dan Mu Qing ada di sini Kalau tidak Kita tidak akan pernah menemukan masalah ini Iya Kinfei Yang mengangguk Sepuluh jiwa pejuang yang terkuat memang harus bekerja sama untuk menghasilkan efek yang paling hebat Pada saat ini Dong Tian Chen juga menatap Mu Qing dalam diam Pertama-tama Dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi Kedua Melihat sendiri jiwa pejuang Dong Zheng Yang dan Mu Qing membuatnya makin ketakutan Meskipun mata takdir dan mata yang melihat segalanya tidak punya banyak daya penghancur Kemampuan mereka sudah menantang surga Dengan orang-orang seperti itu yang membantuk Kinfei Yang Apakah kerajaan ilahi benar-benar punya harapan? Waktu berlalu hari demi hari Di luar Masalah Dong Tian Chen telah tersebar sepenuhnya di bawah pengaturan Lu Ji Ajin Ras manusia di benua barat Ras naga ilahi emas ungu di benua utara Dan ras dewa di benua selatan semuanya gempar Berani sekali mereka Beraninya mereka mengatakan kita sampah Orang-orang dinasti tengah terlalu berlebihan Apakah mereka tidak memperlakukan kita sebagai manusia? Semua orang yang menerima berita ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar Gunung Agung Raja ilahi Supremasi umat manusia Dan Dewa Surgawi Ji berkumpul bersama Dimana ayahmu? Sang Raja Dewa menatapnya dengan curiga Ayah sedang mengawasi Dong Han Zong dan Dong Kin Jadi dia memintaku untuk datang Dewa Surgawi Ji tersenyum Pasti sulit baginya Dong Han Zong benar-benar hebat Empat benua besar sangat besar Tetapi dia tidak pergi ke tempat lain Sang Raja Dewa mendengus Dengan Dong Ping sebagai contoh Apakah menurutmu dia akan pergi ke tempat lain? Dewa Surgawi Ji terkekeh Itu benar Raja Dewa mengangguk Ia berpikir sejenak dan tersenyum Kalau begitu mereka tidak akan berani kembali ke dinasti tengah sekarang Tentu saja Jika mereka berani kembali ke dinasti tengah Kin Fei yang pasti akan membunuh mereka di tengah jalan Dan jika mereka tidak bisa kembali ke dinasti tengah Mereka tidak akan bisa menemukan bala bantuan di sana Kata Dewa Surgawi Ji Bakat yang tak tertandingi Menurutku mereka lebih seperti orang bodoh yang tak ada bandingannya Sang Raja Dewa mencibir Jangan ceroboh Mereka tidak akan berani kembali Tetapi mereka dapat meminta kami untuk mengawal mereka kembali Kalau begitu Kami tidak akan bisa menolaknya Supremasi ras manusia melambaikan tangannya Raja Dewa dan Dewa Langit Ji tercengang Mereka mengangguk dan berkata Itu benar Sepertinya kita harus memikirkan cara Jangan bicarakan ini dulu Mari kita bicarakan situasi saat ini Kamu seharusnya sudah mendengar beritanya Sekarang Masalah Dong Tianchen sedang dibicarakan di mana-mana Tidakkah kau pikir ada yang aneh dengan masalah ini? Supremasi ras manusia bertanya Memang ada sesuatu yang aneh Masalah ini menyebar terlalu cepat Saya merasa ada dalang di balik ini Raja Dewa mengangguk Dewa Langit Ji menundukkan kepalanya dan merenung sejenak Kemudian Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata sambil tersenyum Siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu? Selain orang-orang itu Sang Raja Ilahi dan Sang Supremasi umat manusia Saling berpandangan dan tidak dapat menahan senyum Itu benar Mereka pasti dalang di balik ini Mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini Dan bagi kami Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup Jadi Kami harus membakar api dan membuat masalah ini menjadi lebih besar Mata Sang Raja Dewa bersinar dingin Aku pun berpikir begitu Juga Ada satu hal lagi Yulau dan lima jenius tak tertandingi telah gugur berturut-turut Di empat benua besar Aku yakin pasukan utama dinasti tengah akan segera tiba Jadi, kita harus bersiap Supremasi ras manusia memperingatkan Aku juga memikirkan hal itu Ini memang masalah yang menyusahkan Meskipun Kinfei yang memberi kita seribu warisan misteri pamungkas Kita bahkan belum memutuskan siapa saja kandidatnya Selain itu, kita masih butuh waktu untuk mengintegrasikannya di masa mendatang Sang Raja Dewa mendesah Apa? Dia memberimu seribu warisan misteri yang paling dalam Dewa Langit Ji menatap keduanya dengan kaget Ya Keduanya mengangguk Ini Ekspresi wajah Dewa Surgawi Ji menegang Mata Raja Dewa bersinar dengan jejak kelicikan Dia bertanya Dia tidak memberimu apapun Tidak Dewa Surgawi Ji menggelengkan kepalanya Lalu, apakah kamu menyinggung perasaannya? Supremasi ras manusia dan aku masing-masing menerima seribu warisan Enam misteri utama adalah satu, jadi totalnya ada enam ribu Kata Raja Ilahi Menyinggung perasaannya Saya kira tidak demikian Dewa Surgawi Ji menggelengkan kepalanya Ada apa dengan bocah nakal ini? Dia memberikan seribu warisan kepada ras dewa dan ras manusia Tetapi tidak kepada ras naga ilahi emas ungu Of! Sang Raja Dewa merasa geli Sang penguasa tertinggi umat manusia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa Ia menatap Dewa Langit Ji dan berkata Raja Dewa hanya menggodamu Qin Fei Yang telah menyiapkan segalanya untukmu Dewa Langit Ji tercengang Dia menatap Raja Dewa tanpa berkata apa-apa dan berkata Kamu juga sudah belajar cara bercanda Raja Dewa tertawa dan melihat supremasi umat manusia Kenapa kita tidak memanggilnya saja sekarang? Kita bisa berdiskusi tentang masa depan dengannya Oke Supremasi ras manusia menganggup dan mengeluarkan batu suara ilahi Dunia kura-kura hitam Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa Mereka semua tampak sangat kesal Mu Qing duduk di samping dan memperhatikan Dong Ping Dia juga terdiam Berdengung Tiba-tiba Batu suara ilahi berbunyi Qin Fei Yang mengeluarkannya dan menatap Dong Tianchen Kemudian dia menoleh kedua orang lainnya dan berkata Kalian berdua tetaplah di sini dan awasi Oke Keduanya menganggup dan menatap batu suara ilahi di tangan mereka Jelaslah bahwa Qin Fei Yang memilih menghindari Dong Tianchen karena pesan dari Raja dan dua orang lainnya Di kastil kuno Qin Fei Yang duduk di aula dan mengaktifkan batu suara ilahi Bayangan Raja Ilahi dan dua orang lainnya pun segera muncul Apakah Dong Tianchen sudah ditangani? Sang Raja Dewa bertanya Itu sudah di tanganku Qin Fei Yang tersenyum Kamu benar-benar bisa diandalkan Raja Dewa terkekeh dan bertanya Kapan kau akan membunuhnya? Sekarang ada keadaan darurat Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah Dia kesal Kelopak mata Raja Dewa dan supremasi umat manusia berkedut Mereka bertanya Apa keadaan daruratnya? 4257 Tentang Tepat saat Qin Fei Yang hendak berbicara Dewa Langit Ji berkata Datanglah ke Gunung Tertinggi terlebih dahulu Aku akan memberimu koordinat dan memindahkanmu ke sana Gunung Agung Qin Fei Yang sedikit linglung Dia menganggup dan berkata Baiklah Aku akan segera ke sana Percakapan berakhir Qin Fei Yang kembali ke kebun teh Ada apa? Ilmuwan gila dan serigala bermata putih bertanya Raja Ilahi sedang mencariku Aku akan pergi ke Gunung Agung Beritahu aku jika terjadi sesuatu Kata Qin Fei Yang Oke Keduanya mengangguk Dalam waktu kurang dari 10 detik Terowongan ruang waktu muncul di aula utama Qin Fei Yang berjalan keluar lorong dan menatap Dewa Langit Ji sambil tersenyum Paman, mengapa Anda bebas hari ini untuk datang ke Gunung Tertinggi? Wajah Dewa Surgawi Ji menjadi gelap Paman, apakah ini sesuatu yang bisa diteriakkan oleh bocah nakal sepertimu? Sang Raja Dewa dan para pemimpin tertinggi ras manusia tidak dapat menahan tawa Raja Dewa bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Dong Ping tidak mati Qin Fei Yang duduk di sebelah Dewa Surgawi Ji dan berkata Apa? Mereka bertiga bangkit Bukankah kau membunuh Dong Ping dengan tanganmu sendiri? Mengapa dia tidak mati? Dewa Surgawi Ji mengerutkan kening Itulah yang membingungkan kami Pada saat itu, kami benar-benar melihat jiwanya dihancurkan dengan mata kepala kami sendiri Namun belum lama ini, Dong Zeng Yang dan Mu Qing menggunakan mata takdir dan mata surgawi untuk mengetahui bahwa Dong Ping masih hidup Kita tidak tahu di dalam benda suci mana dia bersembunyi Qin Fei Yang menghela nafas Itu tidak mungkin Jika Dong Ping tidak mati, mengapa dia tidak datang mencari Dong Tianchen? Sang Raja Dewa pun kebingungan Kami juga bingung dengan hal ini Qin Fei Yang mengusap dahinya dan mengeluarkan cincin Yin dan Yang Ia memberikannya kepada Dewa Langit Ji dan berkata Paman, ini warisan yang telah aku persiapkan untukmu Seribu Dewa Surgawi Ji sangat gembira Tapi tiba-tiba Sang Raja Ilahi melangkah maju dan meraih cincin kosmos Apa yang sedang kamu lakukan? Dewa Langit Ji bertanya dengan cemas Jangan gugup, aku hanya ingin melihat apakah anak ini bias Raja Dewa memeriksa warisan di cincin semesta Jumlahnya tepat seribu Saya katakan, senior, tidak bisakah orang-orang lebih percaya satu sama lain? Qin Fei Yang terdiam Hah? Raja Dewa tertawa datar dan melemparkan cincin ruang angkasa kepada Dewa Langit Ji Dewa Langit Ji segera menangkap cincin ruang angkasa dan melihat seribu warisan di dalamnya dengan gembira Pada levelnya, tidak banyak hal yang bisa membuatnya begitu bersemangat Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Qin Fei Yang curiga Hanya untuk membahas situasi masa depan Sang Raja Ilahi menyuarakan kekhawatirannya satu per satu Kekuatan utama dinasti tengah Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Yu Lao, Dong Han Zhong dan keempat orang lainnya dapat dengan mudah berhadapan dengan mereka Karena jumlah mereka sedikit dan mereka semua keras kepala dan hanya mementingkan diri sendiri Sehingga mereka dapat mengalahkan mereka satu per satu Namun Kekuatan utama dinasti tengah punya cerita berbeda Belum lagi tentara maut di tangan Kaisar 5.000 penguasa yang telah menguasai kehendak surga akan menjadi malapetaka bagi mereka Begitu mereka semua tiba di empat benua Karena jumlah mereka terlalu banyak Dia tidak peduli Jika dia bisa mengalahkan mereka, dia akan bertarung Jika tidak bisa, dia bisa bersembunyi Namun, Raja dan yang lainnya tidak bisa bersembunyi Mereka harus menghadapi mereka secara langsung Waktu Apa yang paling mereka butuhkan adalah waktu Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap mereka bertiga Bagaimana dengan ini? Kita tidak akan melakukan apapun untuk sementara waktu Oke Selama kamu tidak melakukan apapun Bahkan jika pasukan utama dinasti tengah tiba Mereka tidak akan dapat menemukan targetnya Tentu saja, kita akan punya waktu untuk berkembang Raja Dewa mengangguk Kalau begitu, kamu harus mempercepat lajumu Kata Qin Fei Yang Kami tahu itu Kita akan mengaturnya nanti Tapi bagaimana dengan mata-mata itu? Bukankah sebaiknya kita menyingkirkan mereka? Sang Raja Dewa bertanya Tidak perlu terburu-buru Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan merenung sejenak Mata-mata itu mungkin berguna di masa depan Selain itu, jika kita menyingkirkan mereka sekarang Itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan dinasti tengah Menimbulkan kecurigaan dinasti tengah Itu terlalu serius Mereka baru saja dibeli oleh Neptunus dan Dewa Naga Orang-orang dinasti tengah mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah mata-mata yang ditempatkan oleh Dewa Naga dan Raja Laut di tiga ras kita Kata Raja Ilahi Bagaimana jika orang-orang dinasti tengah tahu? Qin Fei Yang bertanya Sang Raja Dewa terdiam Jika orang-orang dinasti tengah benar-benar tahu tentang mata-mata itu Maka mereka tidak akan bisa menyingkirkannya Lebih baik aman daripada menyesal Qin Fei Yang menghela nafas Saya setuju dengan apa yang dikatakannya Bagaimanapun, dengan situasi saat ini Kita tidak bisa mengambil langkah yang salah Kata Dewa Langit Ji Baiklah kalau begitu, biarkan mereka hidup lebih lama lagi Mata Sang Raja Dewa bersinar dingin Para bajingan sialan ini Mereka benar-benar berani menghianati ketiga ras Tak seorang pun dari mereka seharusnya berpikir untuk hidup Qin Tua, ada berita Saat itu juga Suara frenzi terdengar di benak Qin Fei Yang Hem Qin Fei Yang sedikit terkejut Dia segera berdiri dan menatap mereka bertiga Aku akan pergi ke dunia kura-kura hitam dulu Sebelum mereka bertiga bisa bereaksi Qin Fei Yang menghilang tanpa jejak Hal ini membuat mereka bertiga saling berpandangan Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama Tanah leluhur ras naga ilahi emas ungu Benda ilahi luar angkasa Di samping danau yang jernih, ada sebuah pavilion kuno Di bawah pavilion, ada susunan waktu Pada saat ini Di lantai dua, di sebuah ruangan Sosok yang kabur duduk bersila di tanah Merekonstruksi jiwa dan tubuh ilahinya Orang ini adalah Dong Ping Ya ya Diiringi serangkaian langkah kaki yang mantap Seorang pemuda perlahan berjalan ke atas dan masuk ke dalam ruangan Saudara Song Dong Ping segera membuka matanya dan menatap orang yang datang Ternyata itu adalah Dong Han Zong Bagaimana pemulihanmu? Dong Han Zong menunjukkan senyum lembut Tidak apa-apa Dong Ping menganggup dan bertanya Bagaimana keadaan adikku sekarang? Jangan khawatir, dia baik-baik saja Dia juga tahu bahwa kamu masih hidup Dong Han Zong tersenyum sedikit Sebenarnya, Dong Tian Chen tidak tahu sama sekali Dong Ping menghela nafas lega dan berkata Aku ingin menemuinya Tidak terburu-buru Dong Han Zong melambaikan tangannya dan tersenyum Tetapi, petik dua Dong Ping mengerutkan kening Tapi apa? Apakah menurutmu aku akan menyakitinya? Dong Han Zong tidak senang Tidak, tidak Dong Ping melambaikan tangannya dan mendesah Kali ini, jika bukan karena kejelianmu Aku pasti sudah mati di tangan Qin Fei Yang Kau penyelamatku, mengapa aku harus mencurigai mu? Kamu terlalu serius Kita ini sahabat, sudah seharusnya kita saling membantu Dong Han Zong tersenyum Iya-iya Pada saat ini Terdengar serangkaian langkah kaki lagi Seorang wanita berjalan mendekat Dong Xin juga telah kehilangan tubuh fisiknya Tetapi tubuh fisiknya belum direkonstruksi Jelas sekali Selama periode ini, dia juga sedang merekonstruksi tubuh fisiknya di sini Saudara Zong, bagaimana situasi di luar sekarang? Dong Xin bertanya Situasinya tidak baik, tetapi masih terkendali Dong Han Zong tersenyum Itu bagus Dong Xin juga menghela nafas panjang Lalu jejak kebencian merayapi matanya Setelah merekonstruksi tubuh fisikku Aku harus membunuh bajingan-bajingan itu dengan tanganku sendiri Jangan ceroboh Kin Fe Yang dan yang lainnya tidak mudah untuk dihadapi Dong Han Zong menggelengkan kepalanya lalu tersenyum Tapi aku harus berterima kasih kepada mereka Mengucapkan terima kasih kepada mereka Dong Xin dan Dong Ping saling berpandangan Apa maksudnya? Mengapa dia harus berterima kasih kepada Kin Fe Yang dan yang lainnya? Dong Han Zong tersenyum tipis Menatap jiwa ilahi mereka berdua Dan berkata, jika mereka tidak melukaimu dengan serius Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengendalikanmu Mengendalikan kami Dong Xin dan Dong Ping tertegun dan tidak bereaksi Ya, mengendalikanmu Dong Han Zong mengangguk Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di matanya Saat dia melambaikan tangannya Dua sinar darah muncul dan langsung menenggelamkan Dong Ping dan Dong Xin Kakak Zong, apa yang sedang kamu lakukan? Dong Xin menjadi bingung Apa yang saya lakukan? Bukankah sudah cukup jelas? Dong Han Zong tersenyum mengerikan Dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah Jika sebelumnya dia adalah seorang pria sejati Maka sekarang dia adalah jelmaan iblis Yang memancarkan aura jahat yang menggemparkan Anda Melihat Dong Han Zong saat ini Dong Ping dan Dong Xin ketakutan Apakah kau benar-benar mengira aku akan berbaik hati menolongmu? Mari kita bicarakan tentangmu dulu, Dong Xin Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu mempermalukanku Saat aku pertama kali muncul di hadapanmu? Saat itu, di hadapan banyak orang Kau mengatakan bahwa aku hanyalah rakyat jelata yang hina Dan tidak layak berdiri bersama kalian para bangsawan Dong Han Zong tersenyum mengerikan Itu semua sudah berlalu Lagi pula, aku sudah minta maaf padamu Dong Xin berkata dengan marah Meminta maaf Beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan permintaan maaf Ya, kamu lahir di keluarga terhormat dengan latar belakang keluarga yang kuat Kamu lahir sebagai wanita muda yang kaya Dan kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan Aku hanya anak dari keluarga biasa Jadi tentu saja aku tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersama kalian Tetapi Kamu seharusnya tidak mempermalukanku di depan semua orang Tahukah kamu betapa malunya aku saat itu? Saya bahkan berpikir untuk mati Tetapi ketika saya memikirkannya, mengapa saya harus mati? Saya tidak melakukan kesalahan apapun Kalian yang salah Jadi aku bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti Aku akan membuatmu membayar harganya Jadi, aku bekerja keras dalam kultifasiku Dan surga tidak mengecewakanku Aku mengaktifkan domainku Dan itu adalah domain terkuat di antara kelima domain Seperti yang diharapkan, setelah aku mengaktifkan domainku Sikapmu berubah Manusia memang realistis Saat kau lemah, mereka akan menginjak-injak harga dirimu Saat kau kuat, mereka akan menjilatmu Dong Han Zong mencibir Melihat Dong Han Zong saat ini Mata Dong Xin tidak bisa menahan gemetar Dia tidak menyangka orang ini menyembunyikan sisi seperti itu Mari kita bicara tentangmu, Dong Ping Kamu dan saudaramu, Dong Tianchen, adalah orang yang sama Saat kamu butuh pertolongan seseorang Kamu akan memanggilnya kakak Zong Seakan-akan dia adalah kakak kandungmu Tetapi begitu sesuatu terjadi Sifat aslimu akan terungkap Misalnya, beberapa hari yang lalu di Xing He Dong Tianchen dipukuli oleh Lu Yun Tian Dan pada akhirnya, dia melampiaskan amarahnya kepada aku Aku ini siapa? Apakah aku samsak tinjumu? Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Apakah karena latar belakang keluargamu baik? Seseorang mendukungmu dari belakang Sebenarnya, aku tahu dalam hatiku bahwa sekuat apapun aku Kamu akan tetap memandang rendah aku Jadi, ketika aku mendengar kau akan datang ke empat benua besar Aku sudah punya rencana Dong Han Zong tertawa sinis Dan semakin banyak dia berbicara Semakin gila dia Matanya berubah menjadi merah darah Dan dia tampak seperti binatang buas yang menakutkan 4258 Tepat saat suara Dong Han Zong berakhir Kabut darah menelan seluruh jiwa ilahi mereka Diikuti oleh perasaan bahwa hidup mereka Tidak lagi berada di tangan mereka sendiri Kabut darah berangsur-angsur menghilang Wajah Dong Han Zong penuh dengan senyuman Namun, senyuman ini menakutkan untuk dilihat Dong Xin dan Dong Han Zong terjatuh ke tanah seolah-olah kekuatan mereka telah tersedot Itu karena rasa takut Seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu Dong Han Zong Rencana apa? Dong Xin perlahan menatap Dong Han Zong dan bertanya Langkah pertama dari rencana, Kota Qingtian Saat itu, aku memintamu pergi ke Kota Qingtian untuk berurusan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya Sementara aku pergi ke Benua Utara untuk mencari Bos Ji dan yang lainnya Sebenarnya aku sengaja berpisah denganmu Karena aku tahu bahwa dengan karakter kalian Begitu kalian bertemu Qin Fei Yang dan yang lainnya Kalian pasti akan bertarung sampai mati Pada saat yang sama Aku juga ingin menggunakanmu untuk menguji kekuatan mereka Bagaimanapun juga Ada pepatah yang mengatakan Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu Maka kamu akan memenangkan seratus pertempuran Saya sendiri tidak bisa mengambil risiko Jadi saya memintamu untuk menjadi garda terdepan Yang disebut Umpan Meriam Dong Han Zong terkekeh Bajingan kau Dong Xin mengutuk Salah Ini otak Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak punya otak Seperti yang diharapkan Kalian berdua bertarung melawan Frenzy dan Raja Serigala bersayap emas satu demi satu dan kalah total Tentu saja Menang atau kalah, itu akan baik untukku Jika kalian memenangkan pertempuran ini Itu semua berkat persiapan dan perintahku yang baik Kaisar akan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepadaku Tapi kalau kamu mati di tangan mereka Itu yang terbaik Jadi aku tidak perlu melakukan apapun Dong Han Zong tersenyum Kamu membunuh dengan pisau pinjaman Dong Ping berkata dengan muram Ya, saya ingin membunuh dengan pisau pinjaman Dong Han Zong menganggup dan melanjutkan Langkah kedua dari rencananya adalah membiarkan Dong Ping menemukan Lu Yun Tian Ini juga bagian dari rencanamu Dong Ping terkejut Tentu saja Dong Xin terluka parah oleh Raja Serigala bersayap emas, jadi sangat mudah untuk menghadapinya, jadi tidak perlu menargetkannya Dong Tian Chen lebih sulit dihadapi daripada kamu, jadi akan butuh usaha lebih besar untuk menghadapinya Karena itu, aku tetapkan target kedua ku padamu Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mengabaikan mata maha melihat milikmu, King? Tidak Saya selalu mengingatnya di hati saya Aku juga menduga bahwa setelah pertempuran ini, Kin Fe Yang dan yang lainnya akan menemukan cara untuk membunuh kita Jadi aku mengatur agar kamu menemukan Lu Yun Tian sendirian Dengan kata lain, akulah orang yang secara pribadi mengantarkanmu kepada Kin Fe Yang dan yang lainnya Dong Han Zong Anda Kemarahan Dong Ping Awalnya, aku berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyuruh Kin Fe Yang dan yang lainnya melenyapkanmu Tapi sekarang setelah ku pikir-pikir, kau memiliki domain abadi Jika kau mati di tangan mereka, akan sangat disayangkan Akan lebih baik bagiku untuk memanfaatkanmu Jadi, sebelum kamu pergi ke kota Sing Yue Aku datang menemuimu sendirian dan memintamu untuk membelah seutas jiwamu agar aku simpan Dengan begitu, saat Kin Fe Yang dan yang lainnya menghancurkan tubuh aslimu Aku akan dapat dengan mudah mengendalikan jiwamu yang tersisa Dong Han Zong tersenyum Ada hal seperti itu Dong Xin menatap Dong Ping dengan heran Dia tidak tahu tentang ini Ya Hari itu, saat aku hendak pergi ke kota Sing Yue Dia tiba-tiba menghubungiku dan memintaku untuk membagi seutas jiwaku untuknya Untuk berjaga-jaga Saat itu, kata-katanya penuh dengan kekhawatiran terhadap saya Saya tidak terlalu memikirkannya, jadi saya mendengarkannya Dong Ping menganggup dan menatap Dong Han Zong Kau terus mengatakan bahwa itu demi kebaikanku, tetapi ternyata kau punya motif tersembunyi Kupikir aku sangat mempercayaimu Haha Dong Han Zong tertawa dan berkata dengan nada sinis Jika aku tidak mengaktifkan salah satu domainku yang terkuat Jika aku tidak memperlakukanmu seperti saudara, apakah kau akan mempercayaiku? Bajingan Dong Ping meraung Ya, ya, ya Inilah sikap yang saya inginkan Semakin histeris anda, semakin bahagia saya Dong Han Zong tertawa seperti angin musim semi Dong Xin mengerutkan kening dan berkata Apa rencanamu yang lain? Tentu saja Langkah ketiga rencanaku adalah berurusan dengan Dong Tian Chen Aku tidak memberitahunya bahwa Dong Ping meninggalkan sehelai jiwanya padaku Jadi dia mengira Dong Ping telah mati di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya Siapa yang tidak tahu tentang hubungan kalian, saudara? Dia pasti akan menjadi gila saat mengetahui kematianmu Jadi, aku menggunakan monark untuk memancing Qin Fei Yang dan yang lainnya agar muncul Awalnya, kupikir Qin Fei Yang mungkin tidak muncul karena raja Tapi aku tidak menyangka dia bersembunyi di antara kerumunan saat itu Namun, Qin Fei Yang ini sungguh pintar Dia menggunakan avatar untuk menipu kita semua Ketika saya mengira rencana itu akan gagal Saya tidak pernah menyangka Dong Tian Chen akan cukup gila untuk mewujudkannya Bukankah ini sama saja dengan mengirimkan kesempatan kepada saya? Karena jika dia mewujudkan perbuatannya Dia tidak hanya akan menyinggung raja Tetapi juga seluruh ras naga ilahi ungu emas, ras manusia, dan ras dewa Lalu, apakah dia masih punya cara untuk hidup? Tetapi pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi Lu Yun Tian dan Ling Yun Fei datang Bibir Dong Han Zhong melengkung membentuk senyum mengejek saat dia melanjutkan Dong Tian Chen merasa dirinya kuat, tetapi cara Lu Yun Tian bahkan lebih kuat Dong Tian Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tentu saja, aku juga berperan dalam hal itu Bagianmu Dong Ping mengerutkan kening Ya, karena aku memberitahu mereka kelemahan domain pembunuh dewa Lagipula, aku berulang kali menghentikan Dong Qin untuk membantu Dong Tian Chen Hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan Dong Tian Chen terluka parah oleh Lu Yun Tian, hanya menyisakan seutas jiwanya Dong Han Zhong tertawa keras Itu adalah sikap seorang pemenang Seolah-olah semua orang yang terlibat dalam masalah ini ada dalam telapak tangannya Lalu di mana saudaraku sekarang? Dong Ping bertanya dengan suara rendah Sekarang Dong Han Zhong tertawa dan berkata, dia mungkin ada di tangan Qin Fei Yang Apa? Ekspresi Dong Ping membeku Awalnya saya ingin mengendalikan Dong Tian Chen Namun setelah keluar dari sungai bintang, dia pergi sendirian Saat aku menyadarinya, dia sudah pergi Tapi itu tidak penting Karena aku tahu Qin Fei Yang tidak akan melepaskannya Aku juga tahu Dong Tian Chen pasti sedang bersiap untuk kembali ke dinasti tengah Jadi aku yakin Qin Fei Yang akan meminta Mu Qing untuk mencari keberadaannya dan membunuhnya Setelah Dong Han Zhong selesai berbicara, dia menatap keduanya dengan senyum mengejek dan berkata Ini rencanaku Bagaimana menurutmu? Keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka Mereka tidak pernah menyangka orang yang begitu sopan akan berbuat jahat seperti itu Dong Tian Chen pasti tidak akan memiliki akhir yang baik di tangan Qin Fei Yang Dia bahkan mungkin sudah mati sekarang Sedangkan untuk kalian berdua, akan sulit bagi kalian untuk mati bahkan jika kalian menginginkannya Dong Han Zhong mencibir Jangan pernah pikirkan itu Sekalipun kau mengendalikan kami, saat kami kembali ke dinasti tengah Kami akan tetap memberitahu yang mulia wajahmu Pada saat itu, kita akan mati saja Dong Ping meraung Benarkah begitu? Mata Dong Han Zhong menampakkan jejak kekejaman Tunggu dan lihat Dong Ping tertawa terbahak-bahak Jika memang begitu, maka aku harus mencabut akarnya Mata Dong Han Zhong berkilat dingin Keduanya gemetar Tentu saja Jika kamu bersedia bekerja untukku dengan patuh, aku akan memperlakukanmu dengan baik Hidup atau mati, itu pilihanmu Kata Dong Han Zhong Keduanya terdiam Dong Xin tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan Dong Qin? Apakah dia tahu tentang perbuatan kotormu? Tentu saja tidak Tapi meskipun dia tahu, itu tidak masalah Karena dia menyukaiku, aku bisa memanfaatkan perasaannya kepadaku untuk membuatnya membantuku dengan sepenuh hati Dong Han Zhong mencibir Bajingan kau Dong Qin begitu baik padamu, dan kau masih ingin memanfaatkannya Dong Xin meraung Sebaiknya kamu pikirkan situasimu sendiri Lagi pula, kalau bukan karena perasaannya padaku, apakah menurutmu aku akan membiarkannya pergi? Dong Qin adalah wanita yang baik Selama dia tidak mengkhianatiku, aku tidak akan mengecewakannya Jelaslah bahwa perkataan Dong Han Zhong berasal dari lubuk hatinya Dunia kura-kura hitam Mu Qin menarik nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya untuk meminum tehnya dalam diam Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan membuat kami penasaran Serigala bermata putih menatap Mu Qin dan mendesak Jadi Dong Tian Chen tidak sabar Tunggu sebentar Biarkan aku menenangkan keterkejutan di hatiku Mu Qin melambaikan tangannya Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan Mengapa? Orang gila itu menatapnya dengan curiga Setelah waktu yang lama Mu Qin meletakkan cangkir tehnya dan menatap mereka bertiga Kalian tidak akan pernah bisa menebak siapa yang bersama Dong Ping sekarang Tidak bisakah kamu mengatakannya saja? Serigala bermata putih terdiam dan hendak mengamuk Dong Han Zhong Mu Qin mengucapkan setiap kata dengan jelas 4259 Dong Han Zhong Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut Itu memang sedikit tidak terduga Karena itu tidak masuk akal Jika jiwa sisa Dong Ping benar-benar berada di tangan Dong Han Zhong Mengapa Dong Tian Chen tidak mengetahuinya? Dong Tian Chen juga sangat bingung Tetapi selama Dong Ping bersama Dong Han Zhong Dia akan aman Apakah kamu benar-benar berpikir dia aman sekarang? Mu Qin tampaknya telah melihat pikiran batin Dong Tian Chen dan mencibir Apa maksudmu? Dong Tian Chen terkejut Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya Setelah mata mahatau berevolusi Aku tidak hanya bisa memata-mate keberadaan mereka Tetapi aku juga bisa mendengar percakapan mereka Jadi, aku mendengar percakapan antara Dong Han Zhong Dong Xin dan Dong Ping Mata Mu Qing terasa berat Apa yang mereka katakan? Dong Tian Chen bertanya Sebaiknya kamu siap secara mental Mu Qing mencibir dan berbalik menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya Lalu perlahan mengulangi percakapan antara Dong Han Zhong Dan dua orang lainnya tanpa melewatkan satu katapun Setelah beberapa saat Mu Qing akhirnya selesai Tidak mungkin Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan Apakah ini semua bagian dari rencana Dong Han Zhong? Bahkan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya seperti ini Apalagi Dong Tian Chen Dia penuh dengan ketidakpercayaan Apakah menurutmu aku berbohong padamu? Mu Qing berbalik dan melirik Dong Tian Chen Dong Tian Chen tidak mengatakan apa-apa Dia curiga bahwa Mu Qing sedang menyebarkan perpecahan Sekarang kau adalah tawanan Mengenai domen pembunuh dewa milikmu Sebenarnya itu tidak begitu penting bagi kami Jadi, apakah ada alasan untuk berbohong padamu? Di samping itu Aku bahkan belum pernah ke dinasti tengah Bagaimana aku bisa tahu tentang perseteruanmu Dengan Dong Han Zhong saat kau masih muda? Mu Qing mencibir Ya Mata Dong Tian Chen bergetar Meskipun Mu Qing memiliki mata mahatau Dia tidak dapat melihat masa lalu atau masa depan Apakah itu konflik antara dirinya dan Dong Ping Dong Xin Atau Dong Han Zhong Semuanya terjadi bertahun-tahun yang lalu Mu Qing tidak mungkin tahu Namun sebelumnya Mu Qing dengan jelas menyebutkan bahwa Dong Xin telah mempermalukan Dong Han Zhong Apa artinya ini? Ini berarti Mu Qing memang bisa mendengar percakapan mereka Itu juga berarti apa yang dikatakan Mu Qing benar Sialan Dong Han Zhong itu Jadi kamu pasti punya dendam terhadap kami Jadi apa yang kalian sebut kebajikan, kebenaran, dan kebaikan adalah palsu Dalam sekejap Dong Tian Chen sangat marah Orang ini hebat Bahkan kita pun tertipu olehnya Mata serigala bermata putih dan orang gila juga dipenuhi dengan niat membunuh Jika itu hanya rencana jahat terhadap Dong Ping dan yang lainnya Mereka tidak akan mempermasalahkannya sama sekali Bahkan, mereka akan memuji Dong Han Zhong Tetapi Dia benar-benar berani bersekongkol melawan mereka Ini tidak dapat ditoleransi Sepupu besar benar Orang ini tidak sederhana Qin Fei yang menghela nafas Dalam kehidupan ini, satu-satunya orang yang berani bersekongkol melawannya Selain leluhur iblis dan beberapa orang lainnya Adalah Dong Han Zhong ini Apakah itu berarti dia ingin mengendalikan Dong Ping dan Dong Xin? Orang gila itu memandang Mu Qing dan bertanya Ya Mu Qing mengangguk lalu berkata, dan sekarang, Dong Xin dan Dong Ping juga sudah menyerah Mustahil Aku tidak tahu tentang Dong Xin, tetapi saudaraku tidak akan pernah tunduk padanya, bahkan jika dia telah dikendalikan olehnya Dong Tian Chen meraung dengan tegas Haha Mu Qing tertawa Jahat Sarkasmenya juga tidak ditutup-tutupi Apa yang kamu tertawakan? Dong Tian Chen berkata dengan marah Jika kau tidak menyerah, kau akan mati Apakah kau pikir saudaramu akan memilih untuk mati? Mu Qing mencibir Dong Tian Chen terdiam Tentu saja Ini mungkin juga taktik penundaan Dong Ping dan Dong Xin Tetapi saya percaya bahwa selama Dong Han Zhong berani menjaga mereka tetap hidup, maka dia pasti punya cara untuk mengendalikan mereka sepenuhnya Karena orang-orang seperti Dong Han Zhong tidak akan melakukan hal-hal yang tidak ia yakini Mu Qing mencibir Hati Dong Tian Chen hancur Tampaknya ia harus bersiap menghadapi yang terburuk Tidak Aku tidak bisa membiarkan dia memanfaatkan saudaraku Saya harus menyelamatkannya Pada titik ini Dong Tian Chen menatap Kin Fei Yang dan dua orang lainnya lalu berkata dengan suara yang dalam Baiklah, aku setuju untuk menyerap padamu Tapi syaratku adalah membantuku menyelamatkan Dong Ping Hah Mereka bertiga menatap Dong Tian Chen dengan heran Mereka tidak menyangka orang ini begitu peduli pada saudaranya Ada satu syarat lagi Aku tidak peduli dengan orang lain di dinasti tengah Tapi kamu tidak bisa menyakiti keluarga ku Kata Dong Tian Chen Mendengar ini, Kin Fei Yang dan dua orang lainnya sekali lagi menatap Dong Tian Chen dengan mata baru Dia tidak hanya ingin melindungi saudaranya Tetapi dia juga ingin melindungi keluarganya Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkeluarga Asalkan kau berjanji padaku, aku akan bersumpah darah sekarang Dong Tian Chen memandang mereka bertiga dan berkata Kin Fei Yang dan dua orang lainnya saling tersenyum dan mengangguk Oke Lalu kita semua akan membuat sumpah darah Dong Tian Chen bertanya Itu tidak akan berhasil Jika aku bersumpah darah sekarang Jika anggota keluargamu menyerang kita di masa depan Maka kita hanya bisa berdiri di sana dan dipukuli Frenzy mencibir Tidak akan, aku di sini, aku akan menghentikan mereka Dong Tian Chen berjanji Tetapi bagaimana jika mereka bersikeras menyerang kita? Kata Frenzy Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dong Tian Chen mengerutkan kening Bagaimana dengan ini? Selama mereka tidak menyerang kita, maka kita tidak akan menyerang mereka Namun jika mereka bersikeras membunuh kita, maka mereka tidak dapat menyalahkan kita karena tidak bersikap sopan Mata Frenzy berkilat dingin Latar belakang keluarga Dong Tian Chen mungkin sangat kuat Namun sejujurnya, apakah itu Frenzy, Qin Fei Yang, atau serigala bermata putih, dia tidak terlalu peduli pada mereka Oke, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan membuat sumpah darah Dong Tian Chen mengangguk Dia tidak sabar untuk membunuh Dong Han Zhong sekarang Sebagai salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi dan memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dia belum pernah menghadapi tipu daya seperti ini sebelumnya Sungguh memalukan Setelah kedua belah pihak mengucapkan sumpah darah, Qin Fei Yang memanggil Putri Duyung untuk membantu Dong Tian Chen merekonstruksi jiwa dan tubuh ilahinya Menyaksikan kekuatan mata kehidupan, hatinya bergetar sekali lagi Sepuluh jiwa pertempuran terkuat ini sungguh memiliki kekuatan yang menantang surga Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian Selama mata kehidupan ada di sana, kelompok Qin Fei Yang tidak akan bisa dibunuh sama sekali Merasakan kekuatan di tubuhnya, mata Dong Tian Chen dipenuhi dengan niat membunuh Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, aku akan pergi ke wilayah naga ilahi emas ungu sekarang Untuk apa? Qin Fei Yang bertanya Tentu saja untuk membunuh Dong Han Song Dong Tian Chen tertawa terbahak-bahak Apakah kau pikir kau bisa membunuhnya dengan kekuatanmu? Frenzy dan Serigala bermata putih memasang ekspresi mengejek Mendengar ini, ekspresi Dong Tian Chen membeku Dia sangat jelas tentang kekuatan Dong Han Song Dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar tidak bisa membunuh orang ini Setelah merenung sejenak, dia memandang mereka bertiga dan berkata Kalian harus membantuku Tolong, kami pasti harus membantu Tetapi kita harus merencanakannya dengan baik Bagaimanapun, Dong Ping sudah berada di bawah kendali Dong Han Song Dalam kasus ini, satu-satunya cara adalah membunuh Dong Han Song saat dia tidak menduganya Selama Dong Han Song meninggal, kendalinya atas Dong Ping secara alami akan teratasi Kata Qin Fei Yang Bunuh dia saat dia tidak menduganya Dong Tian Chen berbisik Dong Han Song sangat berhati-hati Tidak mudah membunuhnya saat dia tidak menduganya Ada cara lain Frenzy memamerkan giginya Cara apa? Dong Tian Chen cepat-cepat menatap Frenzy Temukan Long Chen Biarkan Long Chen menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikan saudaramu Frenzy tertawa Kontrol Dong Tian Chen mengerutkan kening Itu benar Teknik pengendalian jiwa Long Chen cukup tingkat tinggi Asalkan dia mau bergerak, dia bisa dengan mudah menghancurkan kendali Dong Han Song atas Dong Ping Frenzy mengangguk Aku juga tahu tentang ini Teknik rahasia tipe kendali tingkat tinggi mungkin dapat mematahkan teknik rahasia tipe kendali tingkat rendah Tetapi apakah kau yakin bahwa teknik pengendalian jiwa milik Long Chen berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada milik Dong Han Song? Jika teknik pengendalian jiwa miliknya tidak sebaik milik Dong Han Song Bukankah itu akan menjadi kontraproduktif? Wajah Dong Tian Chen penuh kekhawatiran Jangan khawatir Saya yakin tidak ada seorangpun di dunia ini yang memiliki teknik pengendalian yang lebih baik daripada teknik pengendalian jiwa Long Chen Wajah Frenzy penuh percaya diri Dong Tian Chen tidak mengerti Mengapa dia begitu percaya diri? Keyakinan Frenzy bukan tanpa alasan Karena teknik pengendalian jiwa diberikan kepada Long Chen oleh Naga Es Pikirkanlah tentang hal ini Naga Es adalah eksistensi yang bahkan penguasa kerajaan ilahi waspadai Apakah dia akan memberi Long Chen teknik kendali normal? Mungkin itu yang terbaik Frenzy berkata Pokoknya, selama Long Chen bergerak, itu sudah pasti Kalau begitu, bisakah kita meminta bantuan Long Chen? Aku mohon padamu Dong Tian Chen menatap ketiganya dengan memohon Chen kecil pasti akan membantu Namun, masalahnya sekarang adalah Dong Ping terkurung dalam benda suci spasial milik Dong Han Song Jika kita ingin menyelamatkan saudaramu Pertama-tama kita harus meminta Dong Han Song untuk melepaskan saudaramu dari benda suci spasial itu Asalkan kita bisa berhadapan langsung dengan saudaramu Kita pasti bisa mengejutkannya Kata Serigala bermata putih Baiklah Aku akan pergi ke wilayah Naga Ilahi Emas Ungu terlebih dahulu Pikirkanlah cara untuk meminta Dong Han Song membebaskan saudaraku Kata Dong Tian Chen Jalan apa yang kamu punya? Jika kau kembali sekarang Kau hanya akan membuat musuh waspada dan membuat Dong Han Song waspada Serigala bermata putih itu mencibir Dia bukan orang yang sangat pintar Dia siap untuk bersekongkol melawan mereka di kota King Tian Tetapi mengapa dia begitu bingung sekarang? Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Dong Tian Chen bingung Kini, Anda bukan saja tidak dapat menunjukkan wajah Anda Anda juga harus memutus semua kontak dengan dunia luar Karena Dong Han Song telah memutuskan bahwa kau akan mati di tangan kami Dengan kata lain Dia tidak akan waspada Saat kami menyerangnya dan dia menyadari bahwa dia bukan tandingan kami Dia secara alami akan meminta Dong Ping untuk keluar dan membantunya Asalkan Dong Ping keluar dari benda suci spasial Itu akan menjadi kesempatan kita Dan saat Anda muncul di waktu itu Anda akan bisa memberi mereka kejutan lainnya Si Gila mencibir Baiklah, aku akan mendengarkan kalian Dong Tian Chen menganggup Matanya dipenuhi niat membunuh Saat itu tiba Aku pasti akan memotong-motong bajingan ini menjadi beberapa bagian Si Gila merenung sejenak Lalu menoleh ke arah Qin Feiyang Patua Qin, masalah ini tidak bisa ditunda terlalu lama Dalam Akan lebih sulit untuk berurusan dengan Dong Han Song ketika kekuatan utama dinasti tengah tiba Qin Feiyang mengangguk Dengan kata lain Mereka harus menyingkirkan Dong Han Song sebelum kekuatan utama dinasti tengah tiba di empat benua besar 4.260 Lagi pula, kami tidak akan sepenuhnya mempercayai Dong Tian Chen ini Serigala bermata putih pun diam-diam mengingatkan Mengapa? Si Gila dan Qin Feiyang menatapnya dengan curiga Serigala bermata putih berkata dalam hati Meskipun ada sumpah darah yang mengikat kita Bukankah pelajaran yang diberikan raja terakhir kali belum cukup? Maksudmu ini Sang Raja mampu mematahkan sumpah darah terakhir kali berkat bantuan penguasa kerajaan ilahi Tapi sekarang, penguasa kerajaan ilahi dibawa ke neraka oleh naga es dan binatang kecil Siapa yang bisa membantu Dong Tian Chen melanggar sumpah darah? Kaisar dinasti tengah Saya khawatir dia tidak punya kemampuan Qin Feiyang tertawa Singkatnya, sebelum penguasa kerajaan ilahi kembali Masalah ini dapat diabaikan untuk sementara Pokoknya, aku cuma mengingatkanmu Serigala bermata putih menyampaikan suaranya Aku tahu Ketika penguasa kerajaan ilahi kembali Orang ini akan mati atau tunduk sepenuhnya kepada kita Orang-orang seperti Dong Tian Chen dapat digunakan saat tidak ada ancaman Tetapi begitu ancaman muncul, mereka harus disingkirkan dengan tegas Jika tidak, akan ada masalah yang tak berujung Orang gila itu menatap Dong Tian Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, semua orang mengatakan bahwa latar belakang keluargamu sangat kuat Seberapa kuatkah itu? Ini Dong Tian Chen ragu-ragu Masih ingin menyelamatkan saudaramu Sigila tersenyum menggoda Tidak perlu mengancamku dengan ini Lagipula, siapapun orangnya, mereka pasti punya rahasia kecil di dalam hatinya Dong Tian Chen menatap Sigila dengan marah Bagus Saya tidak akan bertanya lagi Sigila mendengus dingin Kalau tidak bilang, saya tidak bisa cari tahu di tempat lain Setan dalam dan Lu Jia Jin sedang menyelidiki Kalau tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, pasti segera ada hasilnya Qin Fei Yang berpikir sejenak, lalu menatap Dong Tian Chen dan berkata Kalau begitu kamu keluar dulu, jangan tunjukkan wajahmu Keluar Dong Tian Chen tercengang Dia mengira Qin Fei Yang akan meninggalkannya di dunia penyu hitam Dia bersiap mengambil kesempatan untuk menanyakan latar belakang Qin Fei Yang Namun dia tidak menyangka akan diminta keluar Apa? Kamu tidak ingin pergi? Qin Fei Yang memiliki pandangan main-main di matanya Tidak, tidak Dong Tian Chen buru-buru melambaikan tangannya Qin Fei Yang mencibir diam-diam Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya Bagaimana mungkin trik kecil seperti itu luput dari pandangannya Dengan lambaian tangannya, Dong Tian Chen segera menghilang dari kebun teh Mu Qing juga kembali melanjutkan kultifasinya Qin Fei Yang segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan menghubungi Lu Jia Jin Kali ini Bayangan Lu Jia Jin segera muncul Namun, pada saat ini Dia telah mengubah penampilannya dan sedang duduk sendirian di ruang pribadi di sebuah restoran Selesai Lu Jia Jin tersenyum dan bertanya Ya Qin Fei Yang mengangguk Siapa yang punya nyali untuk melawanmu? Lu Jia Jin bertanya Hai Zidong Pangeran kecil dari perlombaan laut Qin Fei Yang tersenyum Jadi itu dia Lu Jia Jin menganggup dan bertanya dengan curiga Mengapa kamu tidak membunuhnya ketika kamu pergi ke perlombaan laut terakhir kali? Kakak senior dan serigala bermata putih pergi terakhir kali Aku tidak tahu apa yang terjadi Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap si gila dan serigala bermata putih Kami tidak menemukannya di pulau dewa laut Kata orang gila Sepertinya salah satu dari mereka lolos dari jaring Lalu bagaimana kamu menghadapi mereka? Lu Jia Jin bertanya Hai Zidong dan Dong Tian Chen berturut-turut telah menyerah kepada kami Qin Fei Yang tersenyum dan berkata Apa? Lu Jia Jin sedang minum teh Mendengar ini, tangan yang memegang cangkir teh tiba-tiba membeku Seseorang harus tahu Baik Hai Zidong maupun Dong Tian Chen, mereka semua adalah musuh bebuyutan Bagaimana mungkin mereka tunduk pada ketiga bocah nakal ini? Tidak perlu membicarakan Hai Zidong Tanpa Raja Laut, dia hanyalah karakter kecil Sedangkan untuk Dong Tian Chen, kita harus berterima kasih kepada Dong Han Song karena telah tunduk kepada kita Serigala bermata putih itu menyeringai Apa hubungannya ini dengan Dong Han Song? Lu Jia Jin bingung Itu ada hubungannya dengan dia Serigala bermata putih menceritakan secara rincin semua yang dilakukan Dong Han Song kepada Lu Jia Jin Ini Bahkan dengan kepribadian Lu Jia Jin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang setelah mendengar ini Ternyata semua ini direncanakan secara sengaja oleh Dong Han Song Sepertinya bukan hanya kamu saja, bahkan aku pun telah meremehkan orang ini Setelah waktu yang lama, Lu Jia Jin kembali sadar dan menggelengkan kepalanya Iya Qin Fei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum Inilah alasan utama mengapa aku mengirimimu pesan kali ini, agar kamu bisa siap secara mental Ngomong-ngomong, di mana iblis dalam? Mengapa aku belum melihatnya? Saya di benua selatan Dia sekarang ada di benua barat Lu Jia Jin tersenyum Terima kasih atas kerja kerasmu Kata Qin Fei yang Mengapa kamu membicarakan hal ini? Lu Jia Jin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum Saya kebetulan memberitahu Anda asal-usul lima jenius yang tak tertandingi dan kekuatan di belakang mereka Kau mengetahuinya secepat itu Si orang gila tercengang Semua ini masalah sepele, tidak sulit untuk mencari tahu Di antara lima jenius yang tak tertandingi, latar belakang keluarga Dong Tianchen dan Dong Ping adalah yang paling kuat Latar belakang keluarga mereka di dinasti tengah adalah yang kedua setelah garis keturunan kaisar Kata Lu Jia Jin Dinasti tengah juga dibagi menjadi garis keturunan langsung, langsung, dan kolateral Si orang gila terkejut Ya, garis keturunan langsungnya haruslah keturunan kaisar kerajaan ilahi Garis keturunan langsung adalah sepupu kaisar kerajaan ilahi Dan jumlah orang dalam garis keturunan langsung dan tidak langsung sangat kecil Adapun garis keturunan kolateral, jumlahnya banyak Lu Jia Jin tersenyum Jadi, tidak semua orang di dinasti tengah memiliki nama keluarga Dong Qin Fei yang bertanya Tentu saja Karena ada sepupu, pasti ada nama keluarga lainnya Meskipun keluarga Dong Tian Chen dan Dong Ping lebih lemah dari garis keturunan kaisar Mereka masih merupakan garis keturunan langsung Karena kakek Dong Tian Chen dan Dong Ping adalah saudara kaisar dinasti tengah Sebenarnya, kami memiliki banyak konflik dengan keluarga Dong Tian Chen di dinasti tengah Tentu saja, sebagian besar karena iblis dalam Mereka tidak takut pada apapun dan seringkali memprovokasi mereka Lu Jia Jin tersenyum Itu sudah diduga Qin Fei yang tersenyum pahit Dengan karakter iblis dalam, mereka mungkin telah menyinggung banyak orang dari garis keturunan kaisar Namun, kami baru saja mengetahui bahwa Dong Tian Chen dan Dong Ping adalah lima jenius yang tak tertandingi Dinasti tengah sangat melindungi lima jenius yang tak tertandingi itu Dan Dong Xin juga merupakan keturunan langsung Latar belakang keluarganya mirip dengan Dong Tian Chen Itulah sebabnya Dong Xin memandang rendah Dong Han Zhong Karena latar belakang Dong Han Zhong adalah yang terendah di antara kelimanya Dong Han Zhong lahir di keluarga biasa dan termasuk dalam garis keturunan agunan Dia tidak memiliki status di dinasti tengah, yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepribadiannya menjadi kacau Sedangkan Dong Qin, dia adalah keturunan langsung Keluarganya juga memiliki pengaruh besar dalam garis keturunan langsung Dan perlu disebutkan bahwa Dong Qin selalu menyukai Dong Han Zhong Ketika mereka masih muda, Dong Qin banyak membantu Dong Han Zhong Lu Jia Jin tersenyum Begitulah kenyataannya Dalam beberapa kontak ini, saya juga merasa bahwa hubungan antara Dong Han Zhong dan Dong Qin agak tidak biasa Qin Fei yang menganggu Sebenarnya, keluarga Dong Qin awalnya menentang perasaan Dong Qin terhadap Dong Han Zhong Tetapi setelah melihat Dong Han Zhong mengaktifkan domainnya, mereka perlahan berubah pikiran Selain itu, Dong Han Zhong adalah aktor yang sangat bagus dan orang yang sangat baik Bahkan sekarang, keluarga Dong Qin sangat menyukainya Lu Jia Jin tersenyum tipis Sepertinya dimanapun berada, orang tidak dapat lari dari hukum realitas Orang gila itu menggelengkan kepalanya Itu sudah pasti Domain Dong Han Zhong adalah yang terkuat di antara lima domain Selama bertahun-tahun, di bawah usaha Dong Han Zhong, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya meskipun dia berasal dari garis keturunan sampingan Keluarga Dong Qin tentu ingin mengandalkan Dong Han Zhong, bintang masa depan ini, untuk meningkatkan status keluarga ke tingkat yang lebih tinggi Lu Jia Jin tersenyum Lalu, berapa banyak tokoh kuat yang memiliki kehendak surga dalam keluarga di belakang Dong Tian Chen dan Dong Xin Serigala bermata putih bertanya Itu pasti banyak Sejauh yang kami ketahui, jumlahnya tidak kurang dari lima ratus Kata Lu Jia Jin Berengsek Satu keluarga punya banyak Mulut Serigala bermata putih berkedut Bahkan lima klan utama di empat benua yang digabung pun tidak sebanyak itu Tentu saja Keturunannya mendapat perhatian khusus Itulah situasi umumnya Untuk detailnya, kamu bisa memahaminya perlahan di masa depan Mengenai Dong Han Zhong, saya juga setuju bahwa kita harus mengambil tindakan terhadapnya sebelum pasukan utama dinasti tengah tiba Kata Lu Jia Jin Tetapi kita butuh kesempatan Jika Dong Han Zhong tetap berada di klan Naga Ilahi Emas Ungu, maka tidak peduli seberapa matang rencana kita, itu akan sia-sia Kin Fei yang mengerutkan kening Karena mereka tidak bisa langsung menyerang tanah leluhur klan Naga Ilahi Emas Ungu Pertama-tama, itu akan menyebabkan banyak rusakan pada klan Naga Ilahi Emas Ungu Kedua, Raja, Raja Ilahi, dan para penguasa tertinggi tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton Belum lagi ras manusia dan ras dewa, bahkan Bos Ji dan para tetua lainnya akan berada dalam masalah jika mereka mengambil tindakan Meskipun Bos Ji dan yang lainnya tidak ingin mengambil tindakan, jika mereka benar-benar pergi ke tanah leluhur klan Naga Ilahi Emas Ungu, tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak mengambil tindakan Saat itu, Dong Han Zhong pasti curiga Lu Jia Jin berpikir dan berkata, serahkan masalah ini padaku Itu tidak bagus Jika kamu ikut campur, bukankah hubungan kita akan terbongkar? Kin Fei yang mengerutkan kening Tidak ada yang mengawasi kita sekarang, tidak masalah bahkan jika Dong Han Zhong mengetahuinya Kami akan membunuhnya saat waktunya tiba Dia tidak akan punya kesempatan untuk memberitahu siapapun Lu Jia Jin tersenyum tipis Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu Kin Fei yang tersenyum Tunggu, tiba-tiba aku terpikir sebuah ide untuk mencegah iblis dalam dan sepupu besar mengungkap identitas kita Tiba-tiba, orang gila itu berbicara, matanya berkedip-kedip Ide apa? Ketiganya menatapnya penuh harap Bukankah Dong Han Zhong meminta kita untuk melepaskan Yulau, Neptunus, dan Dewa Naga? Kita bisa menggunakan masalah ini untuk memancingnya bertemu kita Kata orang gila Hmm, Kin Fei yang terkejut, menundukkan kepalanya dan merenung Tapi Yulau dan yang lainnya sudah mati Serigala bermata putih mengerutkan kening Tidak Kin Fei yang mengangkat tangannya, matanya berkedip, menatap serigala bermata putih dan berkata Yulau dan yang lainnya memang sudah mati Tapi Dong Han Zhong tidak tahu, jadi orang-orang ini masih bisa dimanfaatkan Itu benar Belum lagi Dong Han Zhong, bahkan Dong Tian Chen yang pernah ke dunia kura-kura hitam pun tidak tahu Orang gila itu mencibir Baiklah, mari kita gunakan metode ini Mari kita bahas lebih rincin Kin Fei yang mengangguk Dengan menggunakan metode ini, hasilnya akan sangat terjamin Terima kasih telah menonton